Orang ini baru pulang dari perbatasan Gaza, infonya valid, yuk kita lihat Assalamualaikum teman-teman cerita untungs Kali ini cerita untungs mengundang Muhammad Rizky dan Hamzah Atamini Beliau adalah orang yang aktif dalam aksi kemanusiaan di Palestina Ustadz Rizky baru saja pulang dari Mesir untuk berbagi cerita bagaimana kondisi terupdate di Palestina Update dari KBRI itu yang ngantri sekitar 14 ribuan truk 14 ribu? 14 ribu truk yang ngantri Berapa kilo itu panjangnya? Masyarakat Gaza yang berkerumun, mengambil bantuan Itu karena jumlah bantuan yang datang dengan jumlah pengungsi yang berada di Gaza itu lebih besar jumlah pengungsinya Dia bikin narasi, lihatlah dunia, ini kelakuan warga Palestina menjarah bantuan yang kalian kirimkan Seperti itu, padahal setelah dikonfirmasi sama driver mereka emang gak boleh berhenti Kalau berhenti mereka akan disniper Al сп Benefit Kami yang mengambil bantuan yang terima kasih disebabkan Terima kasih telah bantuan memberahabat Jangan lupa. husus kita berfeklink akan dibiga balik nós takus Itu sedang Anna Bukan diri dengan seperti dir glaubit Masyarakat yang bantuan yang dibaham O�ang. black moment Ada aslala keput di tyelet Ap punya keput системой Tidak apa ini dalam hidraiko Zerima kasih telah bantuan Mari saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Cerita Untung Alhamdulillah terima kasih Untuk semua yang sudah kirimkan Masukan, saran, ide, kritik dan segala macam Mau gak saja dikirimkan Dan ini adalah untuk perkembangan channel ini Dan mudah-mudahan kami bisa memberikan banyak informasi-informasi Yang langsung dari narasumbernya Dan tentunya juga Alhamdulillah hari ini Kita sudah bersama-sama mereka yang langsung turun ke perbatasan Ini mengantarkan bagaimana donasi-donasi kita Bantuan-bantuan kita langsung ke perbatasan Gaza Walaupun untuk bisa nyebaran masuk ke Gaza Itu sebuah challenge yang berbeda Langsung kita berhadapan dengan Motas Bandung Sama Bangmu Ya Bang Rifki dan Hamza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Jadi sebelum kita mulai nih Ini ada baju Baju modas nih ya Pers ya Ini beliau siapkan begitu semuanya Di belakang sini adalah ada Nama-nama syahid para Jurnalis Jurnalis Gaza Ada berapa nama nih? Disini ada 117 nama jurnalis Gaza yang gugur Yang gugur Dari 7 Oktober ini sampai di Januari Sampai Januari Sekarang Februari udah update lagi Nilainya udah 120 jurnalis yang gugur 120 jurnalis yang gugur Jadi teman-teman Kalau teman-teman berkeinginan Untuk namanya ada disini Namanya ada disini Berarti syaitu loh ya Kirain yang mau kaosnya gitu Yang mau namanya Yang mau kaosnya langsung ke IG beliau Ya siap di Ya di akun Dapat saya Hamzah Hazed Tamimi Oh gitu Hamzah Tamimi Kalau belum di take down ya Kalau belum di take down Akun kelima maklum Waduh bicara soal Gaza nih Orang bilang nyumbang belum tentu nyampe Ya Gitu ya Ada yang bilang nyumbang cuma nyampe-nya ke Yurisalem Gitu Ada juga nyumbang tapi Masih ngantri Gitu ya Sebenernya kondisi terkini tuh gimana? Siap Ini coach aneh dulu nih Ya Biasanya gue manggil dia coach Coach Guru Jadi Menggurui dia Dan dia baru pulang kemarin tanggal 6 Februari baru pulang Baru landing Insya Allah Di Indonesia Kita stuck dulu Kita stop dulu di Jakarta Untuk podcast sama Mas Ari Oh gitu Updatenya jadi Update dari Bang Rizky dulu nih Oke untuk Proses masuknya ya Dari Mesir ya Untuk sementara ini Kalau yang informasi yang kita dapatkan tuh Ada dua sumber sebenarnya Pertama bantuan itu masuk melalui Jordan Atau melalui Mesir Tapi yang valid itu Yang lebih sampai ke wilayah terdampak Itu adalah di Mesirnya Bahkan orang Jordan sendiri Itu terk-terknya ngantri aja Itu sepanjang jalan itu Banyak bendera-bendera Jordan Makanya Untuk saat ini tuh memang fokusnya di Mesir Karena bantuan memang benar-benar masuk ke dalam Ke dalam Gaza Seperti itu Tapi untuk bantuan yang kemarin selama kita disana Itu bantuan masuk Walaupun memang dengan regulasi yang sangat ketat Dan sangat Apa Selektif ya Priority yang masuk yang mana dulu Jadi pas kita disana Kan kita berangkat tanggal 25 Desember Update dari KBRI Tanggal 27 Desember Itu yang ngantri sekitar 14 ribuan truk 14 ribu? 14 ribu truk yang ngantri Berapa kilo itu panjang ya? Waduh Kalo alam tuh Kilo-kiloan pastinya Dan Yang udah masuk Waktu itu 4.024 truk 4.024 truk Yang udah masuk ke Kedalam Gaza Gitu Jadi Artinya bantuan masuk Hanya Melalui Regulasi dan juga Step by step Untuk masuk ke dalam Gaza itu Gitu Pesahari perkiraan berapa truk Dia bisa masuk? 30-an Itu sekitar Mungkin 30-an Karena memang mereka Ngecek-ngecek terus Makanya kalo Masyarakat Indonesia melihat Ada Masyarakat Gaza yang Kayak Apa Berkerumun Mengambil bantuan Itu karena jumlah bantuan yang datang Dengan jumlah pengungsi yang berada di Gaza itu Lebih besar jumlah pengungsinya Jadi bantuan itu Tidak cukup Untuk masyarakat yang ada di Gaza Gitu Ya kayaknya Ya gimana ya Udah famine mereka tuh Udah apa namanya Udah kelaparan gitu kan Udah makan kucing katanya Makan makanan kucing Makan makanan kucing Kucing yang gak dimakan Enggak Makan makanan kucing Kucing justru makanan Nazah para Sotok kita yang ada di Gaza itu Tadi ngomongin kerumunan Ada warga Gaza yang rumun ya Dimana di bantuan itu Bantuan dari masuk ke Gaza melalui Rafa itu Sebenernya propaganda dan framing juga yang dibuat Sama Israel Kenapa emang? Jadi Kita kan bagaimana mereka Israel ini Zionis Membuat citra Palestina dan juga Gaza ini Buruk Bahkan mereka ingin meteroriskan Para pejuang dan juga orang-orang yang ada di Palestina yang ada di Gaza Jadi mereka membuat aturan Kemarin itu kita langsung tanya Sama supir yang masuk ke dalam Gaza Itu mereka membuat aturan Si Zionis ini Si IDF ini membuat aturan Bahwa truk yang masuk ke dalam Gaza Itu gak boleh berhenti Jadi gak boleh truk itu pada normalnya Berhenti Nurunin bantuan Lalu jalan lagi Gak boleh Kenapa? Jadi mereka membuat aturan Harus diturunkan sambil jalan Diturunkan Truknya sambil jalan Jadi makanya Terlihat Kita pertama melihat Ada suasana Dimana truk lagi jalan Terus ada Masyarakat Palestina Masyarakat Gaza Menyerbu bantuan Dan disitu Terlihat Suasana penjarahan Wajarnya seperti itu kan ya Nah habis itu Saya simpan tuh Informasi Atau gambar tersebut Terus kita bawa ke Supir Supir yang ada Supir kontainer itu Kita bawa Apakah ini benar? Kata dia Ini Gak benar Ini propaganda dibuat Sama IDF Kemakan sih Jadi Mereka membuat Aturan seperti itu Dan Si supir itu bilang Kita gak bisa berhenti Kalau kita berhenti Itu sniper-sniper Udah pada Ngarah ke Truk-truk yang dibawa itu Jadi dari Gaza Bagian ini Yang dekat dengan Perbatasan Kalau mau masuk ke Gaza Utara Kan itu dikepung Sama IDF kan Di bagian sini Makanya cerita bangun ini Mereka kalau menyeberang Ke Rafa itu Dalam kondisi Sangat berbahaya Setelah Setelah Aturan itu dibuat Mereka meng-capture Video Bahwa warga Gaza Mengambil Menjarah Mereka nulis caption Waktu itu Sampai dokter siapa Di twitter itu Ada anak capture Dia bikin Narasi Lihatlah dunia Ini kelakuan Warga Palestina Menjarah bantuan Yang kalian kirimkan Seperti itu Padahal Setelah dikonfirmasi Sama driver Mereka emang gak boleh berhenti Kalau berhenti Mereka akan di-sniper Jadi mereka Begitu Mereka buat propaganda Mereka framing lagi Jadi seolah-olah Kelaparannya itu Yang buat Adalah sekelintir orang Palestina Bikin bantuan Yang udah dikirim masuk Tuh gak sampai merata Karena udah dijarah duluan Gitu gak mesti kan Iya itu Seolah-olah Itu satu Dan yang kedua Mereka ingin Memburukan citra Palestina Citra Gaza Mereka juga menjarah Mereka Padahal Itu aturan Aturan dari mereka Jadi mau gak mau dong Sambil jalan Sambil diturunin bantuannya Dan terkesan itu adalah penjarahan Seperti itu Seolah-olah adabnya Kayak begitu Iya Itu Memburukan seperti itu Aduh Buruk Emang semuanya dipikirin Untuk membuat citra Membuat citra Menghancurkan citra Ini Palestina Tapi memang di bagian Gaza Utara yang video Yang baru itu Yang masyarakat penuh Di tepi pantai Itu yang ditembak Bahkan lagi ngambil bantuan Nah itu memang Bantunya sangat sedikit Untuk masuk ke wilayah Gaza Utara Sulit banget kan tadinya Ketika ada bantuan masuk Mereka akhirnya Berkumpul ke sana Untuk mengambil bantuan itu Yang di pinggir pantai Itu Daerah Sebagian dari daerah Gaza Kan Rafa itu Kecil Dan disitu ada sekitar 200 ribu orang Nah saat ini Setelah dari 7 Oktober Itu disitu ada sekitar Satu juta setengah orang Karena pada kecil itu semua Karena akhirnya mereka Mengungsi ke situ Dan ketika ada bantuan Terk yang masuk Cuma sekitar 30 sampai 40 Ya pasti akan kerumunan Terjadi kerumunan Betul Seperti itu Dan itu manusiawi Sebenarnya Mereka Istilahnya Mencoba untuk struggle Mendapatkan makanan Tapi mereka juga Memiliki adab Dan juga sopan santun Yang sangat tinggi Warga Gaza 14 ribu Sebenarnya Ya Kalau misalnya Fair ya Ya Bisa lah untuk Bertahan hidup ya Sebenarnya Harusnya Untuk sebulan Ibaratnya Kalau posisi Misalnya Ini Gaza Benduknya begini Misalnya ya Kalau Rafa Berarti di bawah sini Atau di atas Rafa Di bawah Berbatasan dengan Mesir Di bawah ya Kan gitu Pintu cuma ini yang kebuka Berarti Warga yang di sini Di atas Udah mengungsi ke bawah Itu mereka Sebagian Jadi yang di atas sini Udah kosong Atau gimana Nah itu Itu menjadi Battleground ya Jadi battleground Sampai sekarang Masih perang di wilayah itu Dan masyarakat pun Masih ada yang bertahan Di sana Oh ya Kalau kita lihat video-video Para pejuang Pake Yassin 105 itu Di situ Di situ kerjaannya Dan Ternyata Baru tahu Ternyata Meninggalnya Jangan bilang meninggal ya Matinya IDF ini Banyak juga Gak tahunya disitu Sangat luar biasa Banyak banget Itu yang ternyata Yang di Apa namanya Klaim sama yang Asli Itu gak taunya Luar biasa Mereka meng-cover Meng-cover ya Karena ya begitu Sekarang mereka lagi Saya dengar lagi Kesulitan cari Peradun yang berani lagi Iya Bahkan kemarin Baru kemarin Eh tadi pagi Apa Gue baca Itu 30 ribu Warga Israel Melarikan diri Karena yang mau gak mau Pasti mereka akan menjadi Menjadi pion Terdepan lagi Jadi warganya juga pada terbang Pada kabur Mereka pada ngelakukan Demonstrasi juga Kena tanya Untuk Apa Stop lah Peperangan ini Bahkan ada satu Momen itu Viral Dan kemarin di akun Kita juga Yans Foundation Ditumbangkan Itu video Warga Israel Mereka Ketika lagi ada Pemakaman Warga Israel Tentara Israel Yang gugur Itu saat itu bilang Hentikan lah Peperangan ini Hentikan lah Kalian Kalian tidak melakukan Apa-apa Sejatinya Nanti gue kasih Videonya Kalian tidak melakukan Apa sebenarnya Hentikan lah Peperangan ini Ini hanya membuat Kita semakin hancur Itu Warga Israel Warga Israel Yang teriak-teriak itu Tentaranya teriak-teriak Stres segala macam Jadi banyak itu kan Di parlemen Benar-benar Di Israel sendiri Banyak banget Sudah dimu sekarang ya Masyarakat Sipu mereka Pada dimuin Itu Pemerintahannya Karena gak sepakat Dengan pertempuran Terus-terusan gitu Jadi kalau gak salah Perhari 4 triliun Mereka habis ya 4 triliun ya Mungkin Luar biasa itu Gue belum baca sih itunya Itu kalau kita beli Kopi ini Sudah berapa Satu Indonesia Sudah sama gedung-gedung Bahwa Sehari Habis lama-lama kan Ya Dimikir juga Gini ya Mungkin dipikir Tiga hari Sudah kelat Gak Gak Tahunya Gak 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 Panjang Sudah tiga bulan Lebih ya Tapi kalau dipikir-pikir Logikanya itu Unik juga Kalau ketika Hiroshima Dulu 12 ribu Ton Untuk kebom Hiroshima Kemudian Langsung nyerah Di hari yang sama Berapa hari kemudian Gaza aja Sebulan pertama Itu udah 48 ribu ton Udah tiga kalinya Empat kalinya Ya Betul Empat kalinya Hiroshima Betul Keandai kan Mereka ini warga Hiroshima Udah nyerah dari kemarin kan Ini beda Warga Gaza ini Warga Gaza Ini Gaza Jadi ketika Sembarang Ketika dibomin Maksudnya mereka Free campaign Maksudnya Mungkin ya Jadi ketika itu Mereka akan ketakutan Ketakutan Terus menyerah Udah lah Pak ambil aja Gaza Gak tunnya gak nyerah-nyerah ya Beda ini Dan uniknya lagi Spirit Gaza coba Dan uniknya lagi nih ya Tentaranya Israel itu Banyak dari berbagai macam negara Kita bisa lihat Ada dari Thailand Dari Filipin Dari Banyak lah Banyak negara gitu Yang masuk ke sana Untuk berperang Melawan para pejuang Padahal pejuang Pejuang di Gaza itu Cuma mereka sendiri Gak ada dari negara Arab Gak ada dari negara Indonesia Gak ada dari mana Jadi mereka tuh berjuang Negara di Apa Diulai Israel itu sendiri gitu Iya jadi segede Sekecamatan Lawannya adidaya Amerika Inggris Perancis Israel sendiri Ya kalah-kalah Betul Mungkin bingung kali ya Misalnya dia Gue bunuh loh Eh Emang gue nunggu nih Itu kan Dekar kepinginnya sahit ya Iya betul Jadi semakin yakin sama Apa Hadis Rasulullah Salam yang Apa Pada akhir zaman Akan ada Bagian dari umatku Yang mereka tidak akan Pernah mundur Seperih apa Apapun ujiannya Terceritanya sama Sama para sahabat Siapa ya Rasulullah Mereka adalah yang ada di Bayi Tulmaqdis dan sekitarnya Nah Yaudah Udah valid Di kempur segitu Luar biasa hebatnya Kalau tadi bandingin sama Hiroshima mungkin berapa hari Udah Menjara putih gitu ya Ini lanjut Tahap selanjutnya Dilawan terus Di babak Hantem terus Jangan Mungkin yang bikin ini Kerennya Bahwa kempen ini adalah Ketika yang ikut perang Hadiannya kan syahid ya Gue pengennya itu kan Betul Gitu Kemudian Ketika mereka mengancem Gue Gue bunuh lho gitu Lah itu hadian gue pengen Jadi bingung dia Gue datang gitu ya kan Pake anceman apa lagi Yang bisa bikin takut Mereka bingung gitu kan Ada tuh kemarin Kata-kata yang viral Yang Kamu tidak mungkin Bisa Melawan Tentara Yang memang dia Nyarinya tuh matinya itu Mencintai kematian Seperti lu Mencintai kehidupan Ketika Ketika IDF dan Sekutunya Emang perang itu Untuk dibayar Dia ini perang Emang untuk Untuk gugur Untuk syahid Ya udah beda mental Dari situ pembahasan Dan orang-orang itu Takut kematian sebenernya Orang dari kubu sebelah Sedangkan yang ini Mengejar kematian gitu ya kan Ya udah Untuk membela kehidupan Kalau dia untuk mencari kehidupan Ini tapi Menariknya bahwa Justru yang dibayar Takut untuk turun Banyak yang stress Banyak yang Kemudian Testimoni yang bilang Ini mereka udah Mereka bukan Dibantu manusia lagi gitu kan Mungkin udah halunya Dari kayak gitu Nah Yang jadi pertanyaan nih Kan mereka sendirian Sendirian Maksudnya Yang lain kan Itu Senjata tercanggih Turun disitu Ibaratnya Sebagai Pilot project Untuk pabrik-pabrik Senjata disitu Sekalian kan Secara tercanggih Negara-negara tercanggih Dengan uang berlimpah Segala macem Betul Enggak takluk juga Yang jadi pertanyaan Kenapa Saudara-saudaranya nih Yang disebelah-sebelahnya Itu gak ikut bantuan gitu Kan ada 300 Dikelilingi 300 Apa namanya 300 juta 300 juta 300 juta 300 juta muslim Oh Di negara-negara sekitarnya Katanya kalau dikencingin aja Itu Banjir itu Kenapa Kenapa Enggak ada yang bantuin gitu Kan Antum udah lama di Mesir ya Maksudnya Faham Mesir ya Kenapa Mesir gak bantu sih Kan diperbatasan itu Katanya malas bikin tembok Katanya tuh Iya bener Jadi gue yang jawab nih ya Kalau khusus yang gini tuh Warga Mesir sebenarnya Seluruh warga Mesirnya Sekarang tuh wajib militer Memang wajib militer dari zaman dahulu Karena udah mempersiapkan Untuk melawan Orang yang ada di sebelah sana Ya kan Nah Wajib militer Dia mereka nyiapin wajib militer Wajib militer mereka semua Bahkan ketika kita tanya sama warga-warga disana Mereka bakal jawab ya Kita siap melawan orang-orang Israel Masalahnya ini gak Bukan perkara yang mudah Ini perkara yang besar Termasuk Untuk bantuan kemanusiaan itu Sebenarnya paling besar itu via Mesir Gak ada tempat lain Dari mana gitu Gak ada Jordan gak bisa masuk Gak bisa masuk Bahkan orang Jordan itu Muter ke Mesir Untuk nyalurin bantuan Via Mesir Dan pintu itu memang Dibuka untuk Skala prioritasnya ada memang Makanya kayak Antrian panjang Itu hal biasa ya Dan bangun tembok Itu bukan di Mesir aja Dibangun tembok ya Kalau ada perbatasan dari Sebuah wilayah gitu Kayak di Turki, Suria itu Punya tembok juga Di berbagai macam negara lainnya Juga kalau Perbatasan pasti dibangun tembok Apalagi Di zona yang memang Masih terjadi konflik gitu Pasti akan dibuat tembok gitu Untuk keamanan dan lain-lain Tapi bantuan itu masuk Dan secara diam-diam juga Gue yakin banget Ini si apa namanya Si pemerintahan mereka Mesir ini memasukkan Karena memasukkan bantuan ke dalam Baik itu mungkin senjata Kita gak tau ya Tapi Kalau kode-kode mereka itu ada Karena ini tiga bulan loh Tiga bulan Lebih Mereka cuma masuk Bantuan via Mesir Via lain gak ada gitu Gue sampe Berfikir kemarin Karena si Netanyahu Ngomong gitu ya kan Eh Mesir gitu Kamu tutup itu bagian Alexandria dan sekitarnya Karena kami menduga Daerah situlah Pasokan senjata dimasukkan Kedalam wilayah Apa Gaza Jadi mereka udah kode-kode Ngomong sebenarnya Gue yakin banget nih Agen intelijennya Dari Netanyahu sendiri Itu tau sebenarnya Mesir ini juga Men-support orang-orang Yang ada di Gaza Karena kita turun Bandar aja itu Kita tuh agak sulit Ngambil video Ngambil foto Itu gak boleh di tempat-tempat Apa tertentu ya Kayaknya mereka tuh Udah membatasi banget Mesir Otomatis memang Mereka sangat ketat Apalagi cuman Masukin senjata nih Misalnya kalau mereka Gak membolehin Ketemu dong Gampang menemuinnya gitu kan Tapi ini kayaknya pembiaran Sepertinya Yaudah lah Masukin aja gitu ya kan Betul Ya memang Kalau secara logika ya Kalau kita pikir guys Secara logika tuh Udah tiga bulan Pasukan ini Pasukan perjuangan Gaza ini Mereka tinggal di tempat Yang abnormal istilahnya Kan bukan di rumah biasa Mereka ada di Tidak pada wajarnya Di dalam bumi Segala macem Kan Kondisi kehidupannya Bukan kondisi kehidupannya Misalnya gini Kita tinggal di dalam tanah Misalnya sehari dua hari Gak apa-apa ya Ini kalau tiga bulan kan Lu penyesuaian Kondisi waktu lu Lihat matahari Oksigen segala macem Kan udah beda Satu itu Dan mereka bertanya Dari mana Logistiknya Dari mana Segala macem Itu kan sistem Kalau mereka bilang Bahwa Mossad Intelligent Terbaik dunia Sekarang jadi nothing Mereka gak tau Dari mana itu Mereka dapat pasukan itu Satu itu Bahkan mereka bisa dibilang Intelligent the best Sampai sekarang Gak ada yang tau Termasuk kita Gak ada yang tau Dan bagi Mereka kan butuh komunikasi Sama dunia luar dong Pastikan Untuk dapet suplai Informasi Dan juga untuk dapet suplai Apa namanya Makanan Logistik Dari mana mereka punya Stok itu Dan kan internet Gak ada Segala macem Bagaimana dia bisa Berhubungan sama luar Nah itu kan Sebenarnya Kita pikir Wah Berarti Rencana ini Rencana besar Dan kalau bisa dibilang Segitu banyak pasukan Sanitasinya gimana tuh Buang air dimana Segala macem Kalau buang air Dia harus pakai sepiteng Lah dia lebih rendah Dari sepiteng posisinya kan Betul Itu Keren banget sih Sebenarnya Kan jadi legend Kalau menang itu luar biasa mereka Karena gak ada tentara yang berperang Sampai kayak gitu Dari bawah tanah Sergap Cara nganternya COD lagi ya Video-video yang lu share Mereka kan nganterin Granat ke Teng-teng Merkava yang harganya Rp100 miliar itu kan COD Nganterin gitu kan Kucuk-kucuk Turun tarap Mundur lagi Dum Hancur Bukan pakai Bukan pakai Launcher gitu Langsung dikirimin kan Betul Langsung diantar gitu Dan itu mereka Ngerekam pakai kamera Kamera mereka Gak takut mati Gak takut mati tengah jalan gitu Ibaratnya Itu yang mereka cari Dia CODnya cuma kurang satu Gak diketok Gak diketok gitu Jadi kalau yang Gue ngobrol disana Sama warga Mesir Itu kan gue juga nanya Gimana sih menurut kalian Pemerintah kalian itu Dia bilang sebenarnya Pemerintah kita Itu Sangat berhati-hati Jangan sampai korban ini Bertambah ke warga Mesir Karena memang Kalau korban bertambah Di warga Mesir Ya kerepotan Bukan cuma kerepotan Dari Negara-negara Sekitar ya Tapi Kerepotan dunia ini Yang umat Mesir Akan semakin sibuk Karena korban bertambah Dari Mesir Jadi mereka Asisi ini Sangat berhati-hati Untuk mencoba Berpihak Maka mereka ketika Asisi ketika berbicara Selalu dia Ini ya Pelintir Kalau ngomong itu dipelintirin Apa sih ambigo Ambigo Tersirat-tersirat Tersirat-tersirat semua Karena kalau kata orang Mesir Ini kita ini langsung berseberangan Sama Gaza Kalau kita salah ngomong Ya ini Perang beneran Dan ini timur tengah Belum siap Karena masih Pecah perang Beda pendapat mereka Kalau Mesir sudah siap Karena mereka sudah wajib Militer semuanya Mereka siap untuk perang Melawan orang-orang Israel gitu Masalahnya Yang men-support Ini gak ada Mesir ini Sumber ekonomi itu Banyak dari para wisata Bayangin kalau Si pemimpinnya Salah ngomong Ya kan Berbatas langsung Tinggal perangnya kan Salah ngomong Barat bakal memblokade langsung Mesir langsung kolab Dan ini bakal lebih sulit Ditolong nih Orang-orang Gaza Teman-teman kita yang ada di sini Sedangkan support masuk Untuk batu Dari sini Dari Mesir gitu Dari satu dunia Pintunya disitu Di Rafah itu Kalau secara Profil Pemimpin Mesir sendiri Sama Israel Bersahabat atau gak Nah itu Kurang tahu Itu Kita belum Belum bisa Berspekulasi juga Jadi gini Kan Sepertinya narasinya Bahwa dunia-dunia Arab Itu Nutup pintu Gitu ya Atau juga mungkin Apa namanya Gak membantu gitu ya Tapi ada sisi Pandangan lain bahwa Secara negara Gak bantu Tapi secara Giroh Kesama kaum muslimin Bantuan itu datang Under Surveys gitu Maksudnya Mereka tetap ngirim Tetap support Segala macem Bukan atas nama negara Tapi pribadi masing-masing Bahkan Bahkan boykot di Mesir itu kemarin Kerasa banget Parah mereka Kerasa banget Apa contohnya Zara termasuk kosong banget Zara McDonald Beren-beren yang terafiliasi Ya kayak tadi Itu bener-bener sepi banget Layar Kayam sama pizza itu kan Literally dia Ngasih makanan Ini sepi banget disana Beren-beren pakaian juga Sepi banget Dan mereka itu gak perlu edukasi Kayak kita Kayak mereka itu udah tahu Ini produk ini Produk ini Jadi kayak udah teredukasi Sejak puluhan tahun Mungkin ya Artinya spirit Mesir ini Besar mereka untuk Membantu Gaza ya Kalau mereka emang mau niat buruk Pasti udah di stop dulu Itu pintu rafa Dan mereka akan bersih Bantu-bantu masuk Nah disitu Dari Dari Ayatnya juga ya Mereka bener-bener Ketika kita kesana Kita coba deh Beberapa beren-beren yang Diboykot di Indonesia Kita coba compare Sama yang ada di Mesir Kita sampai kesana itu Pengen masuk Itu masuk dalam Pengen liat itu Sampai sungkan Karena kalau kita masuk Itu kita doang yang masuk Kita doang yang masuk Dan karyawan tuh Langsung pas kita masuk Dia langsung kayak Berdiri kayak mau ngelayanin gitu Kan kita gak enak Kalau kita jadikan mereka konten ya Secara sopan Mereka Mereka muslim juga Mereka berkaitan di situ Dengan apa Kondisi yang Mereka juga gak mau Terlibat di situ Sebenernya Cuma kalau kita masuk Dan kita videoin mukamuk Mereka kan gak sopan juga Dan sebenarnya mereka juga Gak ingin pada posisi Gak ingin Sudah kerja di situ Tahun mudah kejadian Itu digaji gitu Ketika orang masuk Ya lu pakai masuk Lagi gitu Dan dia kan harus bangun Harus ngelayani Jadi ya udahlah Nah disini Kita lihat Gila Mesir Se-apa Sekompak itu Mereka melakukan Boykot Jadi kalau sekarang Boykot Ngaruh gak sih itu Ngaruh lah Ngaruh banget Kemarin liat tuh Saham-saham udah pada turun kan Saham apa ya Kemarin tuh Starbuck Si CEO Starbuck Bilang Berhentikan dong Kempen Yang apa Salah kempen Soal Soal boykot ini Apalagi Mereka pizza juga kan Mereka pizza hot Israel Itu kan Ada foto yang mereka Diterima sama IDF Magdi juga Burger King juga Gitu kan Yang Israel Sekarang brand-brand Yang terafiliasi lagi malu Mereka Dulu kan ngerasa Kayaknya ada gengsi khusus Kalau punya afiliasi Asli Sekarang malu ketika Terafiliasi dengan Mereka gitu Sekarang lagi Pencitraan kan Kebanyakan kan gitu Bahkan Brand-brand yang terboykot Ada yang udah pake Bandara Palestina Segala macem gitu ya Tapi alhamdulillah Udah mulai teredukasi Alhamdulillah Di Turki Rasis lebih parah Orang Turki itu kan Kalau mencintai Islam tuh Cinta banget gitu ya Itu disana tuh Gelemparin tikus Di apa Di Oh iya Di restoran Starbucks Itu dilemparin tikus Di lemparin apa Pokoknya orang Turki Kok udah bener-bener Benci sesuatu Benci mencintai satu Cinta banget mereka Jadi memang dihabisi Yang gak waktu itu Dipakai truk sampah itu Di Turki ya Itu gak tau Di mana Di Di Eropa deh Kayaknya Yang di depan Apa Kersi Pokoknya Kalau di Turki Memang mereka Jelas-jelas Dengan bangga Ngelemparin Ngancurin Parah Nurunin Ininya Semuanya Dan mereka Memang bersatu Itu orang-orang Turki Untuk Melawan Produk-produk Produk-produk Yang support Israel Gitu Ya kan support Ke Israel Jadi berkurang Memang jelas Bahwa Sampai Posting Parlemen Juga Sudah Boleh bicara Karena Memang Bensinnya Gak ada lagi Dipikir Kalau uangnya Buat kesana Semua Buat Perkembangan Yang lain Terhambat nih Kita juga Butuh Uang untuk Segala macam Ternyata Kita baru sadar Bahwa selama ini Apa yang kita Konsumsi Ternyata Kesana Semua Dan satu lagi nih Paling penting Boykot itu Membuat kita Mandiri Sebenarnya Mas Karena kita harus Membuat produk Sendiri Kita punya Kita membuat Islam 1,2 miliar Harusnya kita punya Brand sendiri Yang keren Untuk dibeli Gitu Gak tergantungan Lagi sama mereka Kayak Cina Cina itu Diboykot sama negara Barat kan Karena perang ekonomi Segala macam Akhirnya mereka Pakai produk sendiri Media sosial Produk sendiri Semuanya produk sendiri Akhirnya ketika Barat mengancam Cina Bodo amat Kita aman Gitu ya kan Kita harus sebagai muslim Bisa begitu ya Harusnya Indonesia bisa begitu Indonesia biar kuat New normal jatohnya kan New normal versi baru kan New normal New normal Betul Kita harus Mentwist untuk Mereka-mereka Yang maksudnya Quote on quote Clear Pro kemanusiaan Pro Palestine Segala macam Tapi kita baru sadar Bahwa ternyata Produk-produk tersebut Mereka tuh Gak ada dana Gak ada dana marketing Gak ada dana Jor-joran Gitu segala macam Yang terafiliasi Punya Dana tersebut Untuk marketingan produknya Jadi kita baru sadar Bahwa ternyata Kenapa produk-produk Mereka Establish semua Maksudnya Berada di level atas itu Karena mereka punya Dana pencitraan itu Untuk membuat Dana branding Dana branding itu Besar ternyata Masuk kita pikir Loh iya Israel juga Hidup dari branding Ya kan Kan negaranya gak ada Sebenarnya kan Bikin Israel Kalau kita sebut Mereka propaganda Dengan kata mereka Bikin branding Propaganda mereka Membuat citra Ya kan Menjelaskan citra kita Israel kan negaranya Gak ada Gak ada Gak ada di branding Gak ada di branding Dibikin-bikin Di pesawat timur tengah Kita gak ada Lihat ya Di Oman Air Di rata-rata pesawat itu Gak ada Di Oman Air Israel State of Palestine State of Palestine Mereka bangga dengan itu Di Oman Air Mestinya ada Al-Walau Albaro gitu ya Betul Dan si siapa namanya Kalau kita pikir Memang Kegihan mereka Istiqomah banget sih Dari Mereka udah Mengonsepkan ini Dari sejak dulu tuh Waktu akhirnya mereka Menemukan Ya menemukan TV juga mereka Orang Yahudi kan Si John dan Arthur itu kan Emang fungsinya untuk Misi utamanya Untuk branding kan Ada negara Israel Betul Cuma kan Orang-orang Muslim Kenapa gak punya Seperti itu Seperti itu ya Maksudnya Insya Allah sih Udah kerasa Mulai sekarang Jadi baru paham Dan ini Ini di sisi lain Satu kesedihan besar Dimana Surah-surah kita juga Digaza 27.000 Yang gugur sekarang kan 27.585 Tadi terakhir baca Itu Ya gimana kita gak sedih Pasti sedih banget Tapi di sisi lain Ada kebanggaan Dimana Mulai muncul nih Spirit-spirit baru Dan Semua paham Dunia paham Bukan cuma Indonesia Tapi dunia paham Bahwa siapa yang melakukan terorisme Kalau bukan Israel Langsung berubah total Pandangan dunia Langsung berubah total Gini gimana nge-switch tuh Tak tujuh Allah di-switch Yang dia mau bikin propaganda Dibalikin Jadi selama ini terorisme sebenarnya Siapa ketahuan ya Dik Bahkan di Eropa ya Di Eropa itu Orang-orang Eropa Ketika ditanya Pilih Palestine atau Israel Mereka pilihnya Palestine gitu Sampai mengucapin kata-kata kotor Untuk orang-orang Israel Itu banyak di TikTok kan Segala macem Disebari video-videonya Udah Masuk gitu Dari sini Tumbuh Kebanggaan-kebanggaan Kita pake produk-produk lokal Kita orang-orang yang pada Apa Bisnis semakin Semakin grow nih Keliatannya Karena ya apa Karena orang berhasil nge-boykot Berganti ke produk lokal Jadi Semakin besar namanya Gara-gara kita gak Apa namanya Gak kemudian Mencoba Mengedukasi diri kita Untuk berbisnis secara lebih keren Allah yang ngasih situasinya Langsung aja Dibikin situasinya Jadi ada pilihan lain Lo harus establish juga Harus bangkit juga Nah ngomongin Turki nih Turki Dia Turki lama nih Turki juga kan Jadi ibaratnya kan gini Turki kan Kalau secara narasi Erdogan ini kan Keras ya Keras anti Anti Israel tuh kayak gimana Dijelasin gitu ya Betul Tapi Ada beberapa Apa yang mereveal Bahwa sebenarnya Ya Turki punya hubungan juga Sama Israel gitu Hubungan mereka sama Israel gitu Kalau emang dia Kenapa gak langsung dibom aja kan gitu Mungkin orang mikirnya Sesimpel itu ya Walaupun gak sesimpel itu Sebenarnya Tapi Selama antum di Turki gitu Pandangan antum Turki tuh sama Israel Bagaimana sih Jadi sebenarnya Kalau untuk Turki sendiri Mereka itu Bekerjasama dengan Israel Sebelum kepemimpinan Pak Erdogan sebenarnya Kesepakatan Kerjasama dengan Israel Turki itu Udah dari zaman Masanya Atatou Udah lama ya Udah lama 1924-an itu ya Dan perubahan Turki Yang sekarang itu Itu justru dipegang oleh Selama masa Pak Erdogan Banyak yang sekarang Cewek pakai jilbab Ke kampus Udah gak dilarang pakai hijab Itu udah informasi Yang banyak kita dapat Nah Sekarang Mereka masih punya hubungan Maksudnya kayak diplomatik tuh Masih ada dibandingkan Negara Israel dan Turki Masih ada hubungan diplomatik Dan apa Negara Arab Rata-rata gak punya Meskipun ada negara Arab Barunya ya Membuka hubungan diplomatik Tapi Turki Meskipun dia membuka Hubungan diplomatik Ketika terjadi Perperangan di Gaza Dia langsung Mengusir Duta besarnya Israel disana Menangkap semua Agen Mossad Kemarin terakhir 34 agen Mossad Ditangkap Dan sekarang Apa yang terjadi Setelah penangkapan Agen Mossad Marah dong Israel Di wilayah Turki Itu terjadi kayak Penembakan Seakan-akan ada Kode-kode Kayak ada kode-kode Lo kalau macam-macam ini loh Karena di Turki Itu tempat pengungsi Palestina paling banyak Orang-orang yang berjuang Di Palestina Melalui media Itu di Turki semuanya Agen-agen kemanusiaannya Semua disana Orang-orang Palestina Dan mereka diburu Ditandain satu-satu Dimana bangunannya Tempatnya Itu dicari sama mereka Dan itu dibuka sama Kepolisian Turki Bahwasannya Agen Mossad Itu memata-matai Orang Palestina Yang ada di Turki Jadi hacker-hacker Palestina Yang ngehack Apa namanya Yang ngehack Israel Itu dilindungi Turki mulai Dilindungi disana semua Semua orang-orang Kemanusiaan Orang Palestina Di Turki Itu dilindungi banget Ketika orang Turki Mendengar asal saya Dari Palestina Dia langsung mendoakan Saya dulu waktu kuliah Disana Itu di kelas Ada satu orang-orang Palestina Dia bilang Langsung semua orang Tertuju matanya ke dia Sambing mendoakan Orang ini gitu Jadi orang-orang Turki Itu juga udah Teredukasi banget Sama orang-orang Palestina Makanya ketika ada Isu yang menjelekan Turki Turki gak akan Mempengaruhi Dengan sikap mereka Jokalan menjelekin Turki Kita masih membantu mereka Bahkan bantuan di Gaza Kemarin Dari Mesir Itu Turki banyak ya Turki banyak banget Panjang banget Bantuan mereka Itu container-containernya Jadi gak bisa sih Menilai dari permukaan Kita harus lihat juga Dari bawah Dan Hubungan mereka juga Kalau kita Apa Kita pikir-pikir ya Arab termasuk Itu kalau Kenapa mereka membuka Diplomatik Ketika mau Memerdekakan sebuah negara Kalian harus berdamai Dengan keduanya dulu Kalau mau jadi penengah nih Masuk ke diantara mereka Antara Palestina dengan saya Kalian harus Berdamai dengan keduanya Harus buka hubungan Di antara keduanya Sikap Turki seperti itu Dia ingin bergabung dengan Apa Keduanya ingin mendamaikan Tapi dengan catatan khusus Misalnya perjanjian Arab Negara Palestina Harus berdiri dengan Berdasarkan Proposa 1967 Kalian harus keluar dari Wilayah-wilayah yang udah Kain caplok Nah itu misalnya Dan itu diperjuangan Sama Erdogan Wilayah 1967 itu Diperjuangkan Dan itu harus Dimerdekakan bahasanya Sama Erdogan sendiri Seperti itu Tapi kalau 1967 Sebenarnya udah untung juga kan Sebenarnya kan Mereka gak punya tanah Tadinya kan 1948 Lumayan udah 20 tahun Dapat tanah Sudah lumayan juga Tapi kalau merdeka Masya Allah Kalau wilayah 1967 Kita bisa main ke Al-Quds Dengan aman Udah kayak Sekarang di pintunya Ada Zionis Segala macam ya kan Jadi aman banget Kalau sekarang pemerintahan Palestine Terkondisi sama Israel Secara de facto Itu bahkan seluruhnya Udah dikuasai sih Menurut gue Karena pintu masuk Dari Jordan aja Kita bayarnya Masuknya harus sama Israel gitu ya kan Tapi hikmannya Kalau kita dalam kesana Kita bisa bantu Masyarakat yang ada Di seputar Masjid Laqsa gitu Jadi sebenarnya Mereka memegang Pemerintahan Palestina Seolah-olah Secara Konstitusional Hubungan bilateral Selalu pro gitu Padahal itu Ibaratnya dikontrol mereka ya Dikontrol semua Wah Berarti sebenarnya Si Posisi Turki Sebenarnya Dia Support Cuma memang Ada perjanjian bilateral Dari zaman sebelumnya Betul Yang sudah berjalan Berjalan Oh gitu Tapi memang Walaupun Kenceng ya Kata-kata dari Erdogan ini kan Pasti kedengeran juga Pasti Cuma mungkin Kerennya mikir juga Kalau perang sama Turki Sebenarnya ya Asli Dia punya drone yang Canggih-canggih semua Biahtar Bayraktar Nah Masalahnya itu adalah Kalau ke Turki Langsung ngebom Dia kan ada butuh Pangkalan militer Butuh tempat khusus Negara Arab belum siapin Orang untuk perang Kita belum siap Kan gak bisa Turki perang sendiri Harus ada siap semua negara nih Yang ada di sebelah-sebelahnya gitu Karena mungkin juga Israel Nyerang Turki sendiri Masih support sama sekutunya Sekutu harus Turki Dan itu perang besar banget pasti Gak mungkin Perang dunia Perang dunia sih Soalnya itu pasti ada Masing-masing harus punya ally kan Iya Cataunya kayak gitu Tapi menyerang Turki Juga bukan sesuatu yang mudah Turki walaupun Agak semi-liberal Dia kan punya pandangan Nenek moyang gue Petarung Oh iya pasti Lu naklukin gue Usmani Dan mereka proud banget kan Perod banget Itulah sebabnya Kenapa Indonesia dibilang Nenek moyangnya pelaut Kenapa? Dan dibilang Terjajah 30 tahun Jadi secara mental Soalnya kita Anak apa namanya Cucunya terjajah Padahal kan 30 tahun Indonesia juga berjihad Jadi kalau kita 30 tahun Kita gak Valid Kalau dibilang Dijajah Kalau secara pribadi Oh gak boleh kita Kalau gue dibilang 30 tahun Jajah Enggak Sorry Kita berjihad 30 tahun Kita melawan 30 tahun Bener Tapi Gue dapet kata kunci Dasarung pulsa Benar juga Ketika kita Dijajah 30 tahun Itu real atau Hock Belum bisa dijelasin Bisa jadi Hock Tapi kemerdekaannya real Benar gak? Betul Kemerdekaannya real Ketika kita proklamasikan Cuma Jangka waktu jajahannya ini Jangka waktu jajahannya Bisa aja tuh Narasi yang dibuat oleh Yang Menjajah kita Mungkin jajahannya juga Gak melulus soal senjata Mungkin Pemikiran segala macem Kalau bisa Kalau dibilang jajahan Sekarang juga Mereka terus menjajah kita Dari segi ideologi Dan pikiran Masih sebenarnya Kita masih berhutang Jadi nurutin aja Nah kalau sekarang Sebenarnya ini Saatnya anak-anak muda Sekarang punya Marwah Kita cucunya Para pejuang-pejuang Jadi insya Allah Kalau kapanpun dibutuhkan Ya ready Bismillah Kalau emang dibuka akses Sama pemerintah Cuma jadi unik begini Selain Mesir Turki Yang terlibat Di konflik yang ada sekarang Ada Mulai mencuat itu Huti Huti Bagaimana pandangan kalian Soal huti Huti kan Ibaratnya kalau di dalam Huti Yaman Huti Yaman Jadi kalau Kita pikir Ibaratnya Di kalangan pengajian Tahu dia Mereka berada Dimana afiliasinya Misalnya kan gitu kan Atau juga Bagaimana gitu Oh ini jadi rancu Sebenarnya Huti ini Friends Ally Atau oportunis Kan belum Belum ada yang tahu Untuk orang Indonesia Masih Masih menjadi Satu yang trending nih Karena memberikan perlawanan Terhadap Israel Masih Jadi masih mendapatkan Atensi publik Benar Cuman belum tahu nih Sebenarnya Huti bagaimana Niatnya apa Nah kan di Orang Indonesia kan Fahamnya Ikutan Membela Palestina Dengan menyerang Israel Dengan menyerang Israel Kalau Para pejuang Palestina Mengatakan apa Dibilang Ya silahkan Kalian kok mau bantu kami Silahkan Tapi kami tidak mau Mengikuti kalian Siapa aja Mau orang barat Siapa aja Mau bantu kami Silahkan Seperti itu Tapi tidak ada perjanjian Tidak ada perjanjian Setelah itu Oh jadi gak kemudian Kalau gue ikut menangin Ada transaksional gitu Gak ada gitu ya Jadi selama ini Dugaan-dugaan Yang berseliuran Ternyata Gak bener Kalau itu ada Apa namanya Hubungan itu ya Jadi ibaratnya Masih ke Apa namanya The enemy of My enemy is my friend Masih begitu ya Nah apa sih Huti menurut pandangan kalian Gimana sih Siapa yang jelasin nih Hantum dulu atau apa nih Dari segi geopolitik Kayaknya lu yang lebih paham Gitu ya Kita bicara geopolitik Huti Yaman Jadi setelah Israel ini Menang ya Tahun 19 Berapa sih menangnya tuh Gue lupa 19 Oh yang Arab Spring Bukan Perang dulu Yung Kipur Oh yang bersatunya Peranegara Arab itu Betul Berapa hari Seminggu Berapa hari Dia lupa gue Pokoknya Tahun Dan tragedi ada disini Nanti di cek ya Yang akhirnya Israel menang Akhirnya Satu Raja Arab Meninggalkan Dibunuh Raja Siapa tuh Raja Faisal Yang dibunuh oleh Orang terdekatnya Yang pulang dari Amerika Embargo minyak Nah setelah perang itu Ini pendapat gue sendiri Nah itu mereka membuat Strategi khusus Agar negara-negara Arab ini Dalam 20 tahun ke depan 30 tahun ke depan Tidak fokus kepada Wilayah Apa namanya Israel Akhirnya mereka membuat Proksi Proksinya itu adalah Iran Iran itu Sebelum 1975 Sebelum revolusi Iran Itu dipimpin oleh Pemerintahan yang Islamis banget lah Setelah itu baru Naik Khomeini Iran 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 ini naik Itu pemimpinnya Namanya Khomeini Waktu itu dia bahkan Lari ke Perancis Untuk mengungsi Kenapa? Revolu Islam Kan waktu itu ada Kudeta dan segala macam Perang di Iran Akhirnya digantikan Pemimpin sama Si Khomeini ini Yang dicitranya Sangat Islam Segala macam Bahasanya ya Tapi menurut kami Tidak seperti itu Nah dia Dibiayi oleh Orang-orang Barat Untuk memecahkan Situasi yang ada Di Timur Tengah Fokusnya itu Jadi berubah Yang tadinya Orang Arab Ini semuanya fokus Melawan Israel Akhirnya Tidak seperti Sampai pada puncak Anti-Arab Spring Perpecahan Segala macam Ada kudeta disini Kudeta di Bahrain Bahrain itu Dikudeta sama kelompok itu juga Di Huti Huti juga Yaman Dia itu pemberontak aslinya Pemberontak yang Kudeta pemerintah resmi Yang ada di Yaman Kemudian dia berkuasa Dan sampai sekarang Belum menguasai seluruh Yaman Masih ada Terbagi Terbagi Menjadi dua Satu ibu kota di Adan Satu lagi di Sano'a Sano'a ini yang Memang kota besarnya Bahasanya Yang dikuasai oleh Si Huti ini Nah semenjak Pemberontak ini terjadi Akhirnya Arab Saudi Sibuk mengurusi Huti Karena Huti ini Ngelemparin Ke Madinah Ke Mekah Itu dilemparin Teman-teman bisa lihat Nanti video di Youtube Itu banyak banget Video bagaimana Huti Menargetkan Saudi Akhirnya Saudi sibuk Dengan ngurusin Apa namanya Yaman Huti Tapi berita yang disebarkan Itu sangat jelek Mas Karena dianggap Saudi membunuh Masyarakat Yaman Anak kecil Pokoknya media mereka Pinter tuh Ngerosting Ngerosting Padahal Saudi sendiri Melindungi negaranya mereka Dan juga melindungi Presiden mereka Presiden Yaman Presiden Yaman Yang ada di Saudi Presiden Yaman Yang diikut Adasa Mahuti Yang lari ke Saudi Untuk Dijaga Dan Presiden Yaman Secara hukum internasional Meminta bantuan kepada Saudi Dan Saudi berhak Menolong Yaman sendiri Untuk menyerang Wilayah Yaman Nah itu teman-teman harus mengetahui Ini sebenarnya Bahwasannya ini Peta konfliknya Peta konflik seperti itu Di kudeta nih ceritanya Nah Tadinya ini Si Huti ini sudah dicap sebagai Foreign Terrorism Ya kan Tadinya Tapi ditarik lagi Di masanya si Biden Saudi Kesel banget nih Ya kan Dengan ditariknya Akhirnya Yang kita pandang nih Seperti yang terakhir ini Si Trump sendiri tuh Nggak lihat story Ketika Huti Membrokade segala macam Dia tulis di Di story-nya Di Instagram Ini kerjaannya si Biden Ngasih duit Billion Ke Iran Kemudian Iran Memecahkan Menumpahkan darah Di wilayah Timur Tengah Nanti saya kirim screenshotnya Seperti yang capture ya Story-nya Trump Aku sengaja nge-capture Untuk kemudian nanti Bisa kita sampaikan Kepada netizen Indonesia Nah itu Jadi Dia menumpahkan darah Akhirnya Di wilayah Timur Tengah Dimana-mana Akhirnya Kita akhirnya sibuk perang Padahal kelompok ini tuh Sedikit banget Di Syria sedikit sebenarnya Ya kan Tapi mereka berkuasa Di Yaman Di Yamannya mayoritasnya tuh Halusun lah Tapi yang sedikit ini berkuasa Kok bisa Ya kan Secara logika kok bisa gitu Nah itu ada permainan Something-something Di belakang mereka Dan ini memang teman-teman Harus paham Kondisi yang terjadi di Timur Tengah Yang mana negara Arab Akhirnya terpecah Untuk fokus berperang Melawan orang-orang Yang ada di sekitar situ gitu Baharin Alhamdulillahnya gagal Kudetanya gagal Dijaga sama negara-negara Arab Agar tidak terjadi kudeta gitu Oh gitu Jadi Jadi Kalau Ambil sedikit kesimpulan Yang mudah mungkin diterima Sama teman-teman ya Supaya Di daerah Timur Tengah ini Gak fokus Memusuhi Israel Maka diciptakanlah Konflik yang menyibukan Betul Cara menciptakannya Konflik yang menyibukan Dengan cara Kemudian menginstal Amerika menginstal sesuatu di Iran Iya Sistem Sistem sesuatu Pokoknya diinstal di Iran Yang kemudian menjadi sebuah Buruhara Konflik di Timur Tengah Maka dari dulu Kalau dari momen gue kecil Ada konflik Timur Tengah Itu berarti sebuah setting Seting Awalnya Nah kemudian Setelah Eh bentar Bentar Waktu Iran sama Irak Perang itu Itu bagian dari konflik itu Sama Saddam Hussein sampai bilang Ini kita udah habis minyak Waktu perang itu Sampai akhirnya Saddam Hussein Harus invasi Kuwait Karena tadinya disupport Sama negara Arab Untuk ngeberantas Iran Ini tadi Perang ini lama loh Merugikan Iran banget Waktu lawan Saddam Hussein Itu kan pas kita SD Jadi Saddam Hussein nyerang Apa namanya Nyerang Iran Untuk menaklukkan Iran Tapi mereka kekurangan tenaga Mereka minta bantuan Kekuwait Negara-negara Arab Tidak mau Akhirnya Saddam Hussein Menginvasi wilayah Kuwait Tapi disitu terjadi fitnah Segala macam Akhirnya Saddam Hussein Jatuh Meninggal Akhirnya bersyahadat Nah itu Sesuatu tragedi Yang menyedihkan banget Nah Saddam Hussein Sebenarnya justru Sedang membela laki dah gitu Betul Dan satu lagi Saya sendiri udah bertanya Sama pengungsi suriah Orang Turki Orang Mesir Orang Jordan Mereka itu Ketika ditanya tentang Apa Bagaimana peran Iran Peran Hizbullah Peran Huti Mereka bilang Itu semua acting Mereka ngomong kayak gitu Loh kok acting ini kan udah ngebantu Acting Masa sih kalian gak paham sejarah Sampai kayak gitu akhirnya Kalau kita gali-gali lagi Ceritanya seperti yang Saya ceritain itu gitu Dan mereka itu udah Gak terpengaruh Dengan berita-berita Yang tersebar di media Udah gak terpengaruh mereka Tapi ya kita Yang jauh dari lokasi ya Dan apa Gue pribadi Langsung Ngontek salah satu Sheikh yang ada di Yaman Namanya Sheikh Akrom Gue tanya Gimana sih sebenarnya Perlakuan dari Huti Kepada Israel itu Dia bales Pakai VN Nanti gue kirimin VNnya Dia bilang Dia itu hanya Sedang bermain-main Dia sedang Mencari atensi publik Jadi kita tidak Kita tidak menganggap Itu suatu perjuangan Untuk kaum muslimin Itu hanya Mereka sedang mencari Atensi kita Dunia Itu orang Sheikh Yaman sendiri Langsung yang bilang Yang ada di daerah sunni Ini pecah sih Kalau disebarin Bakal kontroversi Gak mamah Justru memang Kita membuka diskusi Jadi Controversi Justru ini Satu yang belum kebetulan Jadi harus dibuka Mungkin Mungkin Kaya konsiversi Jadi akan keluar data Dari data itu Akan lebih kita Jadi lebih faham Ya gak apa-apa Kalau diserang Gue diserang Mas Ari diserang Tinggal diapus Gampang Kalau teman-teman Kalau merasa Ini tayangan ini bermanfaat Mau gue silahkan Di share sebanyak-banyak ya Jangan khawatir Takut monotesis Tenang aja Udah gue claim Oke Jadi gini Guys Ini untuk memudahkan Ya tadi Dibikinlah konflik Dengan kemudian Menginstall sesuatu di Iran Jadilah konflik Timur Tengah Termasuk ke Irak juga Tereksekusi Saddam Hussein Libya juga tereksekusi Kadhafi Gitu kan Dengan cara Barat juga Menginstall Sistem ISIS Oh iya Betul Itu juga teluran dia Teluran mereka juga kan Nah ternyata Houthi juga teluran mereka juga Versi lain Versi lain Versi lain Versi lain dari seperti itu Untuk membuat konflik di arah situ Betul Iran Kemudian Islamic State Islamic State Kemudian Islamic State Dan juga kemudian Houthi Jadi Sebenarnya Kalau sekarang kita lihat Amerika kayak takut sama Iran Kan gitu Amerika Padahal berarti dulunya Ini proksinya kan Iya dong Proksinya Atau masih Menurut gue sih masih Kenapa coba Gue tuh heran ya sama Iran ini Tentara militernya Agent intelijennya Bahkan orang nomor satunya Di IRGC Itu salah satu tentara Tentara mereka Sulaimani Sulaimani Ditembak pakai drone Mereka gak balas sama sekali loh Ini orang nomor Nomor duanya Sorry Setelah presiden Yang itu World wide Tapi sampai sekarang Gak ada world wide Sama orang Iran Satu senjata aja Gak ada dilemparin ke Amerika Kemana wilayah mereka Dan satu lagi Di Syria itu Pangkalan militer Iran Itu banyak banget Kemarin baru tiga Meninggal di Damascus Ditembak dari wilayah Tel Aviv Itu kelompok mereka Tiga orang Agen intelijennya Atau siapa Dan gudang depot Senjata mereka Diserang Hancur lebur Irannya gak balas Dari wilayah Surya Padahal Surya itu Kunci untuk Ketel Aviv Karena dekat banget Lokasinya itu dekat banget Seharusnya mereka membalas Tapi gak membalas Jadi kayak Apaan sih ini Perang-perang Ganyang-ganyang Tapi gak dibalas Ini gue bilang gitu Dari dalam Game Jangan sampai kita ke bawah Drama yang dibuat Padahal Iran itu Ngirim Kan di Surya Sebelumnya terjadi Pecah perang Antara pemerintah Dengan masyarakat sipil Kita bilangnya oposisi lah Nah oposisi Ada lagi ISISnya itu Lain lah Perkara lain Ada yang oposisi Nah mereka tuh kirim Tentara bayaran Dari Iran Dari Pakistan Dari India Afganistan Orang-orang itu Kelompok mereka Masuk ke dalam sana Dan sampai sekarang Masih ada di sana Termasuk orang-orang Hezbollah juga ada Di dalam situ Senjata mereka lengkap Tapi gak dibalas Sama sekali Padahal senjata itu Sebenarnya membunuh Ratusan ribu masyarakat Surya Gitu ya kan Masyarakat Surya Why gitu Waktu ke Surya Kepakek itu Kepakek itu banyak video Di Youtube itu Sampai sekarang Bendera-bendera mereka tuh Koalisinya Orang-orang Iran itu Banyak Ada Hezbollah Ada ini Bendera-benderanya Sangat banyak Bisa dicek nanti Mungkin datanya Itu sangat banyak Dan itu Itu terjadi loh Pembunuhan di Apa Di Surya Sampai kayak gitu Tapi ketika Ada serangan dari Dronenya Bahkan Satu bandara Lude Satu serangan Pake Apa namanya Bom jelajahnya Israel yang gede banget Rata Gak dibalas sama sekali Padahal tentara mereka Banyak di sana Nah itu dia Jadi gini mungkin Orang-orang Bukti bahwa ISIS itu Buatan Barat Itu dah Tersebar kemana Tapi bukti Nyatanya adalah Kalau mereka Menyatakan Sebagai Islamic State Atau untuk Memendirikan Negara kilapah Menurut pandangan mereka Yang diserang Yang dibunuhin dia Orang Islam semua tuh Tapi gak pernah nyerang Israel Gak pernah Gak pernah Nyerang Israel Gak pernah nyerang Yahudi Yang dibunuh orang Islam juga Alat Alat gitu kan Yang dipakai casingnya Orang kita Orang Muslim Pakai casingnya Orang kita Untuk menyerang Menghancurkan Orang-orang kita juga Sebenarnya itu Panjang sih ceritanya Kalau ISIS ini kenapa muncul Itu untuk memecah sebenarnya Kondisi di dalam Surya juga Ketika Surya udah mau menang Udah mau menang Muncul nih di Irak 2014 muncul dia Akhirnya semua orang Oposisi yang ada disini Pecah semuanya Anaknya ada dibunuh Bapak bunuh anak Anak butuh teman Sahabat bunuh sahabat Dibikin fitnah Dibikin fitnah Akhirnya gagal Gagal yang terjadi Itu yang terjadi Satu lagi Hizmullah Kenapa dia gak nyerang ke Tel Aviv Kalau video yang tersebar Banyak ya saya Tapi aku Nelfon salah satu teman aku Yang ada di BANON Ketika narasinya Katanya mau ngebantuan Itu kenapa Ya itu Sama menurut gue Acting Kalau teman gue yang ada di BANON Malah ngomongnya KBRI ya Itu telponnya di Eh apa Bomnya itu di wilayah Bukit-bukit Gunung-gunung gitu Kata dia Hanya Gimik Seolah-olah Seolah-olah mereka nyerang Israel Lagi-lagi lokasi mereka itu Sangat dekat dengan Tel Aviv Kalau mau serius Harusnya itu tuh Jangan di gunung-gunung Kalau gunung-gunung mah Langsung aja di kotanya kan gitu kan Sekali aja terus di kotanya gitu Baru percaya orang Habis tuh baru kan Nah Lagi nih pertanyaan lagi nih Kalau Huti memang Itu adalah mungkin Turunan Dari sesuatu yang diinstal oleh Barat nih Huti adalah Kenapa Huti kemudian Mempersulit Kinerja Para sekutunya Israel Di Laut Merah Apa kepentingan dia? Ya nyari suara Nyari suara dari masyarakat dunia ya Itu satu Nyari keberpihakan gitu Iya Nyari support Terus yang gue gak habis pikir Sempat di blow up Bahwa Apa Huti berhasil menjarah Kapal Orang kayanya Israel Kalau emang mau nyerah Ngapain jarah kapal orang kaya? Kenapa gak langsung ke dalam Kemana? Ke Ke Israel Ke Tel Aviv Pecah disitu Ngapain gak jarah kapal? Jatuhnya ya Hanya kapal Kapal orang kaya dijarah Oh yaudah Kayak rampok gitu kan Tapi kalau misalkan Dia terjun langsung ke Israel Ke Tel Aviv Ngancurin sana perang Dar-dar-dar segala macem ya Mungkin Kita masih Masih dibuat Ragu Kuyakinan kita ya Tapi kita yang udah paham Cara bermain dia Dan juga bagaimana mereka buat gimmick Bagaimana mereka buat strategi Yang bagi kita itu adalah gimmick Gitu Ya kita gak kegoda sama sekali Makanya dari akun-akun yang Akun gue pribadi Akun Coach Rizky Dan teman-teman yang paham Soal huti Soal lain sebagainya Dia mereka Dan kita gak nge-post sama sekali Agenda mereka Karena jatuhnya kita mempromosikan Propaganda mereka Gue mau jujur Ini sebenarnya Bantuan Arab itu Lebih besar jauh Daripada Iran Daripada Huti Daripada Hezbollah Meskipun cuma Diplomasi bahasanya Indonesia termasuk Yang menurut gue Sangat keren banget Bisa berbicara di meja PBB Bisa ke Cina Untuk Bernegosiasi sama Cina Itu udah keren banget Menurut gue Karena mereka langsung Itu Cara yang paling Possible untuk saat ini Untuk menghentikan Perang yang ada di sana Yang ada di Gaza Dan mereka gak cuman Diplomatik Itu bantuan kemanusiaan Paling gede itu Dari Saudi Dari Qatar Dari Turki Dari Jordania Jordan rumah sakit Mereka tunjujain Korban keluar dari Gaza Masuk rumah rumah sakit Mereka itu Biayanya gede banget itu Nah yang di Mesir aja kan 27 ribu warga Gaza Yang dirawat di Mesir Di Mesir aja itu Jadi makanya Nih bilang Kalau kita terlalu Memblow up yang ini Justru yang saudara-saudara kita Yang harusnya kita Blow up Jadi kurang Kau blow up gitu Jadi kayak Ada pencucian Pencucian juga Pencucian otak juga Di media sosial Agar kita agak pro Sama mereka Dan itu selagi-lagi Menurut gue adalah Propaganda mereka juga Orang-orang mereka Jadi propaganda Dilauh dengan propaganda nih Betul Jadi teman-teman semuanya Seuzaun kita Dengan negara-negara Arab Sebenarnya perlu kita Twist mindset-nya bahwa Bukan atas nama negara Mereka membantu Atas nama pribadi-pribadi Para Agnia itu kan Dengan caranya masing-masing Yang kita gak tau Kita gak tau caranya Contohnya mungkin Salah satu jurnalis Yang nomor satu di dunia Dan juga Ya berdua nih Ada Motazazazin Wild Juga Wild Mereka ada di Qatar kan Ada di Qatar Dan dua-duanya ini adalah Asetnya umat muslim Karena dua udah saksi mata Saksi hidup Ketika ada pengadilan dunia lagi nanti Mereka disaksi Mereka ada hidup Berarti kan Sebenernya Nyawa mereka ini Mahal Dan terancam Terancam nih Jadi kenapa Kenapa dievakuasi Dan kemudian Ke Qatar itu Karena Mungkin untuk Menyelamatkan mereka kali Aset-aset ini Nah betul tuh Satu lagi Ketika si Motaz Dikeluarkan dari Mesir Itu diam-diam loh Sebenernya Motaz itu update Di media sosial itu Sudah sampai Setelah Setelah keluar dari Mesir Setelah keluar dari bandara El Arish Dan itu dipasilitasi oleh Mesir sendiri Dan Qatar Berdua Mereka kongkali-kong Gak dikabarin Tiba-tiba Udah di landing Turun Dia udah posting duluan Pas terbang Dia udah posting duluan Pas landing Udah sampai Baru Aman disitu Jadi kayak Memang sengaja Di strategi Kalau gak bahaya nih orang Bisa ditembak Dimana aja kan Dia diperlakukan Seperti tamu yang luar biasa kan Sekarang nih Dan Keberadaannya juga Gak di infokan Posisinya dimana Hanya di Qatar aja Di Qatar doang Dan itu dengan Papa Penjagaan ketat banget Pastinya Militer Mesir loh Jagain sampai El Aris El Aris itu kan tempat Bandara militer juga ya Jadi otomatis memang Mesir ada kongkali-kong Sebenernya Secara Diam-diam Gida di belakang ya Makanya si Israel sendiri Sering banget Nyindir Mesir Gimana caranya Mesir ini bisa Dengomong Emosinya keluar gitu Tapi Dikutik-kutik Kebetulan Pemimpin mereka Satu seluruhnya Parlemen Gak Gak kepancing Gak kepancing Santai aja gitu Kayak diem dulu Makanya belakangan Sekarang ini mulai kunjungan Turki besok Akan datang ke Mesir Saudi Kunjungan juga Kayaknya ada kongkali-kong Kita gak tahu apa Semoga itu kabar baik lah Amin Tapi kalau diplomatis Begitu ya Pemimpin-pemimpin Kita mau kayak ngobrol biasa Tapi yang di belakang Kita gak pernah tahu guys Jadi kita Kita jangan suzon Apa yang kita lihat di permukaan Kadang-kadang Tidak seperti yang kita sangka Tapi kadang-kadang Yang Yang gak kelihatan Kadang-kadang Bekerja lebih baik Karena sesuatu yang kelihatan Kadang-kadang Sudah ketaker Ketahuan strateginya dong Apalagi militer ini Bener Andai mereka tahu Siapa yang membantu Pejuang Palestina Udah kena sekarang kan Sampai sekarang kita gak tahu Dapet dari mana itu Sekarang kita mikir aja Tiga bulan di Genosida Tapi para pejuang Masih bisa melakukan perlawanan Mereka masih bisa hidup Makanan aman Mereka masih bisa makan Dari mana Dari mana Kita gak tahu kan Kita pernah gak mikir begitu Contoh Waktu yang tengah tujuh Kan mereka kayak Fortnite Nyerangnya tuh Iya Pakai Para layang Katanya Gaza kan kecil Ujung ke ujung Langit tuh kelihatan Latihannya kapan Siapa yang Dimana latihannya Latihan dimana Itu belinya dimana Itu gerakin dimana Mulai lainnya dimana Ini gak ada yang tahu kan Benar-benar Nah itu Kajaiban Kajaiban Itulah yang gak dipublish Mereka-mereka yang pada Berjuang dengan strategi Silent Movement Dan sampai sekarang Sampai sekarang Masih ada Silent Movement Yang dilakukan Sama mereka Untuk memperjuangkan Gaza Yang kita mungkin Hanya melihat Dari social media Kita melihat Bagaimana Para pemimpin bertindak Atau bersalaman Dengan pemimpin yang mungkin Kita gak suka Itu gak mungkin Karena itu ya Sebagai negarawan Harus melakukan itu Betul Ya kan Dan mereka dibalik itu Melakukan hal-hal besar Yang secara besar Itu udah pasti Udah pasti Dan Jangankan Jangankan Kita yang melakukan Mereka para pemimpin Gue aja yang ketemu Sama driver truck Yang bawa konten Masuk Gaza aja Gue gak mikir Dia tuh punya iman Yang luar biasa Ketika kita mau ngasih uang Buat bawa bantuan Dan minta dokumentasi Dia bilang Ya Aki Kamu bawa-bawa barang Jauh-jauh dari Indonesia Dan kamu harus Ngebayar saya Untuk dokumentasi Pake HP biasa Gak usah Kata dia gitu Emang kenapa Uangnya kurang Kita kasih lagi Kata dia Enggak Aki Ini bagian saya berjuang Untuk Seolah kita yang ada di Gaza Itu driver truck Gak mungkin dong Para pemimpin yang luar biasa Iman dan pilihan Memiliki mental Pengen Apa Itu drivernya doang Drivernya Tarbiyahnya jatuh Dan memang mereka Orang yang berpengalaman Melawan Israel Orang Orang Mesir itu 15 ribu dulu Jaman-jaman Meninggal Syahid semuanya Dan mereka udah paham Bagaimana strategi Harusnya ke depan Untuk melawan orang-orang Israel gitu Iya kan Ibaratnya kalau para supiri itu Kalau berhenti Ditembak sniper kan Iya Berarti gimana Kalau mereka ngerep Nyawanya hilang gitu kan Untuk jadi orang kayak gitu kan Butuh Udah kesiapan syahid kan Asli Mereka udah siap Mas Ari 14 ribu Dan ngantri lagi ya Pengen mati disitu gitu ya Dan hari ini yang masuk Teruk udah sekitar 6 ribuan 6 ribuan Dan itu Mereka pun bersabar ngantri Bayangin tuh 15 ribu ya Masya Allah 15 ribu ngantri 3 bulan Gue selalu sih sama sopirnya Pengen ngasih penghargaan juga nih Untuk sopirnya Itu yang dilupakan Apa kita bikin kaos Driver Driver of Gaza Tapi Coba kita bayangin Semua nih Yang meninggal segitu banyak Gak ada yang kemudian Keluar kata-kata gimana Malah doa semua kan Yang udah meninggal segitu banyak Mereka tuh kepengen tetap Mempertahankan Negaranya Bangsanya kan gitu kan Yang mau bantu Banyak banget Berebutan mau masuk Walaupun dibom-bom Itu tuh tetap pengen masuk Kan aneh kan gitu Ini kan gak ada Satu konsep Yang pernah dibuat manusia Yang bisa bikin manusia Pengen kayak begitu Kecuali koneksi Koneksi dan iman Itu kan gitu kan Itu ke atas langsung Mau gue orang mana Dimana asal matinya Urusannya begini Selesai kan gitu kan Nah ini Apa namanya Jenis seperti ini Mereka tuh kepengen Menginstall kepada pasukannya Betul Karena pasukannya Justru sebaliknya Dengan alat modern Semuanya serba Bayaran besar Bayarannya besar Alatnya modern Ini mereka Lo nongol di belakang Juga bisa membutuhkan sendiri Gitu kan Dimana kan Itu bisa di COD Mereka bingung Pake Pake Strategi gimana lagi Ngebentuk mental Karena kalau Karena kalau mental Dan Apa Apa Senjata Dipertemukan Itu udah Akan memberikan Impact yang luar biasa Dan itu ada pada Pejuang Gaza Masya Allah Dan dengernya katanya Kalau gak salah Mesti aja gue salah dikit Merkava itu Kayak punya Iron Dome sendiri katanya Jadi Ya pasti Itu kan Tank tercanggih Sekarang saat ini Jadi Itu 10 juta dolar Bisa Bisa Apa namanya Bisa meledak Sebelum Nempel Ke Mana Ke Tank itu Tapi hancur semua Ya di COD Kalau di COD Gak sempat Lepuncur Udah nempel Pak Mungkin gitu kali Jadi kan Dia kan Biasanya itu Kalau ada Objek yang mendekat Itu kan karena ada api Kelihatan ada api Bergerak Jadi mungkin Sensor Sensornya ke detect Jadi kalau COD Sensornya gak ke detect Karena gak ada apinya Iya kan Gitu Ini menarik guys Jadi kadang-kadang Konsep-konsep secara IT itu Selesai juga Dengan cara-cara yang simpel Iya Dengan cara spirit Berapa 10 juta dolar Itu kan 10 juta dolar Bisa dihancurin Cuma dengan 500 dolar Yassin 105 Mungkin pejuang kita dulu Pake bambu runcing Ada kaitan juga lah Spiritnya sama ya Dulu Satu lagi pertanyaan Yang agak unik nih Ketika konflik Yang ada di timur tengah Dari kesebarat Untuk supaya tuh Kisruh Jadi gak mikirin Israel Bagaimana dengan Afganistan Afganistan kan punya Taliban Itu Bentukan juga Atau itu Murni pergerakan Resistensi Dari Taliban Murni sih Pergerakan Mereka itu Waktu perang Habis Uni Soviet Di perang Uni Soviet itu Mereka dibentuk Taliban itu kan murid Pelajar Tolib Pelajar Nah mereka ini Waktu perang itu Ada tujuh komandan ya dulu ya Tujuh komandan Banyak lah Kalau diceritain Panjang banget Nah mereka dibentuk Tapi memang dulu itu Hageboni nya adalah Kita Negara Islam itu Hageboni itu apa Hageboni Belum waktu itu ya Nah Barat pengen Men-support Taliban disini Waktu itu Barat pengen support Taliban Tapi sehingga Taliban Tidak bisa dikontrol Sama Barat Akhirnya dikudeta Tahun 2000 2001 ya 2000 gitu Taliban dikudeta Dikudeta Dan di Dicaplok kepemimpinan baru Yang ngikutin Apa yang maunya Amerika Tapi ketika kudeta itu Alasannya apa coba Karena melindungi Si apa Si yang meledakin WTC Oh Sama Ya itu Untuk melindungi itu Melindungi Usama bin Laden Di Afghanistan Nah Barat pengen minta Orang ini dikasih ke mereka Nah secara Prinsip keislaman mungkin ya Prinsip keislaman itu Orang muslim Gak boleh diserahin Kepada orang Non muslim Apalagi ini Cerita mau dibunuhnya orang Jadi mereka gak mau menyerahkan Akhirnya dikudeta Kudeta Sampai waktu terakhirnya Sebelum Naik jadi pemerintahan Sekarang yang baru Itu belum dikuasai Sama negara Amerika Bahkan 80% Wilayah Afghanistan Dikuasai oleh Taliban Secara keseluruhan Cuma 20% Dikuasai sama Amerika Nah Waktu terakhir sebelum Penjatuhan Pemerintahan Amerika Di Afghanistan Taliban bilang Kami bisa menguasai Wilayah ibu kota Kabul Dalam waktu Satu hari Kalau kalian Mau tau Dia bilang gitu kan Itu bener Dalam waktu Karena permintaannya Taliban Tidak didengar Maju Akhirnya Seperti video-video Yang teman-teman Yang di media Sampai menaik pesawat Pada berebutan Jatuh Dan ISIS pun Diperangin sama Taliban Parah banget ISIS itu pernah Ditingatin sama Siapa Taliban Dia bilang gini Kalau kalian Nyerang kami Kami akan nyerang kalian Tapi kalau kalian Nggak mau nyerang kami Kami akan Membiarkan kalian Diserang sama si ISIS Karena menurut dia Taliban tidak mengikuti Al-Quran Perintah dari Al-Quran Kita harus mendirikan Negara yang benar-benar Islamis banget Diperangin Satu hari Selesai ISIS di gunung-gunung Ini orang gunung-gunung Sebenarnya Makanya kemarin ISIS masih kesul Ngedak-ledakin Di Kabul Ngedak-ledakin Dan juga di barisnya Satu tahun loh Sama Taliban Sekarang bangun Tol-tolnya semua Rapi banget Di Afganistan Sekarang keluar Sekarang bahkan Ada mobil sport Keluaran Afganistan Berangkat apa kita? Berangkat kita? Pengennya si berangkat Isin pemerintah dulu ya Kalau bisa Nah ini masalahnya Masya Allahnya Taliban pun Ngambil koalisinya Cina dong Jadi berteman sama Cina Sekarang itu Si Taliban Karena udah gak mau Udah kecewa Sama Barat Sama Uni Soviet Sebelumnya kecewa Perang itu Kan mereka nih Bekas jajahan UK Bekas jajahan Uni Soviet Bekas jajahan Bahasanya Bekas jajahan Amerika Kalau kata Pak Yusuf Kala ya Gagal menang UK Uni Soviet gagal menang Amerika gagal menang Jadi Taliban Afganistannya dijajah Dan gak pernah kalah Gak pernah kalah Gitu ya Jadi sebenarnya Barat tuh Ini ya Di Vietnam kalah Di Afgan juga kalah Mereka menangnya Ada mereka menang Mereka menang besar-besaran Di Netflix Oh Bukan ada Di Netflix Rambo Rambo Sendirian Iya Mereka menangnya disitu Sendirian Mereka menangnya disitu Mereka bikin pencitraan Gali ya Oh mereka suatu paket Bikin Bikin Kalau kata Ustaz Felix Mereka bikin Misinformasi Propaganda Seolah-olah negara Yang patut ditakuti Dengan teknologinya Segala macem Dan sekarang Baru kelihatan Baru kelihatan bahwa Mereka sebenarnya Nothing Nothing juga gitu Lawan Lawan Gaza Jadi kita kalau ngeliat Gaza Cukup resepnya ya Lu gak ada Ketergantungan sama apa-apa lagi Kecuali sama Allah Udah selesai Udah ibaratnya selesai Ayat Al-Quran Mereka itu sebenarnya Sembunyi di balik tembok-tembok Kan dulu Waktu pernah ngelawan Rasulullah Mereka itu punya rasa takut Yang tinggi gitu Kalau umat Islam Setara senjata dan dengan mereka Mereka udah kabur duluan Udah yakin Bener-bener Ini kan seperti jiwanya mereka Ketika dulu Kalau mau masuk ke Jericho dulu Waktu mau masuk ke Palestina Yang takut sama suku Jabarian Itu kan Iya Mereka aja Berarti kan Mempunyai jiwanya pengecut juga Sebenarnya Jiwa Apa ya istilahnya Iya pengecut Apa sih yang paling roco Keroco ya Lebih rendah Ini menarik ya Jadi kalau sekarang Mungkin ya Kita mendengarkan bahwa Ada support dari Houthi Yaman Gitu ya Untuk memila Apa namanya Gaza Di sini berarti Kita kembalikan kepada Allah juga ya Ibaratnya Bahwa Apapun niatnya Dari mereka Gitu ya Kebaikan buat Gaza Iya kan Kebaikan buat Gaza Tapi Kita jangan kemudian Memposisikan mereka Menjadi sesuatu yang Belum tentu mereka Dengan tujuan yang sama Tapi mungkin Yang mengerikan hatinya Allah ibaratnya Walaupun lu kontra Tapi lu melakukan sesuatu Mengentukan itu Kan bisa aja Bisa aja Melakukan yang lain kan Iya Betul Betul Tapi karena ketakwaan kita Kepada Allah Kalau maksiat kita Sama dengan maksiat musuh kita Kita gak akan ditolong sama Allah Bagaimana nih dengan cerita Dengan kita kaitkan dengan Masa sekarang ini ya Bagaimana kita Orang-orang Islam Bergabung sama Kelompok yang Yang justru Mengkafirkan Abu Bakar Menjelek Melaknatkan Umar bin Khotab Itu gak akan menang Bayangin nih Waktu perang Uhud Satu orang gak dengarin Bukan satu orang ya Ada sekompok ya Yang di atas Yang di bukit Jangan turun ke bawah Ngambil Gronimah Itu perintah Rasulullah Dilanggar satu doang loh Satu doang Dilanggar Kemudian pasukan kita kalah Nah sekarang Kalau kita kaitkan Gimana kondisi umat Islam ini sendiri Apakah kemenangan itu Akan datang dengan Di barisan kita Kita bahasi banyak yang Bermaksiat segala macam Kita gak tau nih ya Saya itu prinsip saya itu Kemenangan itu Akan datang ketika Allah tolong kita Benar-benar gitu Dan ketika kita kembali Ke jalan Allah Ke jalan Allah Benar-benar Berarti kemenangan Posisinya pada saat Sudah pantas menang Betul Jadi apakah kita Sudah memantaskan diri Berarti kalau secara langsung Gaza atau Palestina Adalah cerminan Kondisi Islam saat ini Betul Kalau mereka merdeka Maka Berarti udah sulit Merdeka Sudah sulit Sekarang kalau masih sendirian Berarti ini kan masih banyak Terpenjara nih Apsi hati Atau juga mungkin Mereka kan ada Mereka gak ngelakuin itu Mungkin ada kontrak perjanjian Iya Banyak Ada tersandra Beberapa perjanjian Benar Tersandra utang mungkin Tersandra Masa lalu Ya kan Kekekur kita tadi kan Udah terikat sama Sebelum Erdogan Itu kan Perjanjian yang udah terbuat Mungkin karena utang Jadi kita gak bisa Melakukan hal-hal yang Direkt sifatnya Betul Ya caranya kita Sebagai umat muslim Ya kita gimana caranya Kembali dulu Ke Islam yang kafah Menjadi pribadi Ya kita semaksimal Mungkin kurangin maksiat-maksiat Terus hal-hal yang Ya mungkin Madoratnya lebih banyak Daripada manfaatnya Ya itu menarik Kita mulai dari diri kita Sama seperti boycott kan Mulai dari diri kita Benar Personal ya Para orang ya Palsina ini mengajarkan kita Benar-benar Sampai ke hal personal Semuanya harus Memang kita mulai dari diri kita Sendiri gitu Jadi di beberapa episode Podcast kita juga Ada sebuah Perbincangan yang Lumayan menarik ya Bahwa mereka menciptakan Konsep perbankan 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 Untuk kemudian Menjadi sihir Belenggu bagi banyak orang Betul Jadi narasinya Ngomong begini Tidak perlu kita menjajah Sebuah negara Selama negara itu Pake konsep perbankan Dan berhutang Kelar Maka dia sudah kami jajah Kebijakannya Gak akan bisa ngikut Maksudnya gak Pasti akan urut sama kita Gitu kan Jadi benar juga Ternyata negara-negara itu Pasti ada kontrak hutang Ada kontrak kerjasama Bilateral Apa segala macem Yang membuat Gue gak bisa ngelakuin itu Justru yang Kalau kita pikir Satu-satunya negara Paling berani Apatah Gaza Satu-satunya negara Kota paling berani Karena mereka Cuma mereka yang berani Ngeroket Israel Iya Gak ada lagi Coba pikirin Negara mana yang berani Ngeroket Setelah dipikir-pikir Setelah 30 bulan Mana ada yang berani Mereka cwek banget Ngeroketin lagi Pengen roket Roketin aja gitu Gak ada takut-takut Lu mau bom Bom aja gak apa-apa Kita juga udah pengen mati Gitu kan Udah siap mati Jadi ibaratnya Makan emang Gaza itu Mereka gak peduli Dengan penilaian Publik Dengan Apa Apa Omongan-omongan cibiran Dari luar Mereka melakukan Apa yang diperintahkan Sama Allah Mereka melakukan Perlawanan Mereka gak peduli Nanti bakal Dilakukan seperti apa Dengan negara-negara Sekitar Segala macem Yaudah Karena emang Mereka kembali Kepada akhidah dan sunnah Untuk melawan Melawan Israel Sehingga maka mati Berani Mereka doang yang berani Roketin Israel Menyerang Israel Mana negara Sekitar Amerika juga Belum tentu berani Mereka malah support Itu kalau pasukan Baru pasukan Hampir semuanya punya Akun sosial media IDF Aksis-aksis Mengolok-olok Segala macem Di tiktok lagi Di tiktok Di instagram Segala macem Mereka Pada punya akun Tapi pasukan perjuangan Gak ada satupun Akunnya Tapi justru itu Adalah titik lemah mereka Tapi sekarang kan Mereka mau ngetah Semana pasukan perjuangan Gak nge-posting apa-apa Bahkan yang lucunya tuh Kalau udah ada Tentara IDF Yang ngelakuin Mocking Atau ngeledek Ngeledek Kau muslimin Atau ngeledek Pejuang Gaza Itu Dengan sosial media mereka Berapa hari kemudian Dikabarkan mati Mati Ya contoh ya Yang waktu di masjid Dia bikin toam Masuk dalam masjid Mati Yang dia ngeledakin Apartemen untuk Ulang tahun anaknya Mati Terus yang dia pakai sniper Di ruangan Untuk pernikahan dia itu Mati Apalagi tuh Banyak banget Yang Dia juga ada juga Yang nulis Ininya Hadiah pernikahan Mati Mati juga Yang ngebomin Suatu komplek itu Mati Justru malah ditandain Soalnya Orangnya Orang ini Oh lu ngepost gini Lu mati Lu ngepost gini Lu mati Dan kita juga terima kasih Untuk pasukan Julid Visabilillah Julid Visabilillah Karena ternyata Akun mereka diserang Itu kayak kiamat Karena mereka Yang namanya Jiwa-jiwa pencitraan ya Iya Gitu Akun Julid Visabilillah Itu keren banget sih Sesuatu emang Indonesia ini Kekuatannya kita Ini emang Kalau dari dulu ya Kalau gue lihat Fenomena Julid Visabilillah ini Itu sesuatu yang Saat ini menjadi positif Karena kan kita ini kan Terkenal netizen kita Itu kan paling cepat Kita julid Mau hal apa Sebelum ada Israel Sebelum Apa 7 Oktober ini Itu kan Kita ini apa aja Dikomentarin sama orang kita Orang dibully Orang salah dibully Sebagainya Presiden Pemerintah Pejabat Semua Gampang banget kita ngebully Ketika ada ini Ternyata julid kita ini Kepake Kepake Julid Visabilillah Malah Kapan lagi julid Jadi pahala Jadi kebaikan Sampai viral Coba kemana-mana Sampai diberitain Julid Visabilillah Jadi mulut kita itu Tajem banget Asli Itu temen-temen Untuk temen-temen Anggota Julid Visabilillah Mungkin susah Untuk jalan kemana-mana Gitu kan Di pesawat Ngebully bossnya Tertajem Pas lewat Mulutnya tajem Gimana ibaratnya Untuk blokada-blokada Ini Pembatasan Apalagi gini Kan belakangan ada Info Unwa ini kan Unwa Unwa Susah banget ya Dibekukan Dengan alasan-alasan Seolah-olah mereka tuh Pro Apa Membela Membantu Kelompok itu Kelompok itu kan Dan Ingat gak dulu Pekerja Unwa Pekerja PBB UN gitu Pekerja Yang bule Yang itu tuh Yang udah pulang Si ini bukan Bayi plastik Yang cewek Yang cewek ada Yang cewek ada Yang udah pada pulang Apa Mereka Unwa juga kan Itu yang Suruh Ditelanjangin Gitu kan Dingin-dingin Mereka suruh Pada yang diikat Segala macem Tutup matanya Terus yang pura-pura Ngasih senjata Itu asli dibuatin Ternyata mereka Ketika di Medianya mereka Mereka nulis itu Ini ya Pejuang Pejuang gajah Soal-olah Soal-olah Parah mereka Parah sipil Semua gitu Padahal itu pekerja UN dan Pekerja UN dan sipil Cuma framingnya Soalnya gue tangkep Gitu kan Itu gimana Impactnya dengan Ditutupnya Unwa ini Luar biasa sih Menurut gue Kemarin Gue juga punya teman Unwa kemarin Yang ngajak Masuk ke Gaza Sebenarnya ada akses Sebenarnya kemarin Masuk ke Gaza Tapi kata dia Kalau aku berada disana Aku gak akan izin kamu Masuk karena kondisinya Di dalam Gaza Obat-obatan Semua untuk kita sendiri Untuk diri pribadi Sendiri itu Sangat sulit Kata dia Jadi kita petugas kemanusiaan Paling bagus Memang dari Mesir Untuk menyeluruhkan Bantuan ke dalam Gaza Dan bantuan Pemotongan Pasokan Donation Dari negara PBB Ke UNRWA Yang dipotong itu Memang negara-negara barat Lebih banyak yang memotong Tapi negara Arab gak Negara Asia gak Masih banyak yang Men-support ke UNRWA Dan UNRWA sendiri Buat statement Di media sosial mereka Dan UNRWA sendiri Kayaknya ngetag malah Orang-orang yang Tidak lagi membantu Membantu UNRWA Dan UNRWA ini Memang akses Satu-satunya Untuk masuk Dari wilayah Gaza Utara Jadi dari pintu Apa gitu namanya Rupa Untuk masuk ke dalam Gaza Utara Dan itu di Demo juga Sama masyarakat Israel Agar bantuannya Tidak masuk Jadi bukan dipotong Di atas aja Di lapangan juga dipotong Maksudnya tidak boleh masuk Di blokade Tapi insya Allah Memang bantuan Tetap masuk Tapi prosesnya itu Memang panjang Kemarin terakhir Gue ke gudangnya UNRWA yang ada di Sulaiman Apa Ismailia 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 itu ada gudangnya UNRWA juga Itu tepung Sebelum kita loading Yang punya kita Kita nge-loading Punya mereka juga Ngerekam lah Gue sempat ngerekam Itu bantuan mereka Dari UNRWA itu Gede banget sih Alhamdulillah tetap Mereka juga Tahu mana prioritas Mana enggak gitu Untuk masuk ke dalam Gaza Intinya mau di-stop Dari mana Sama siapa Selama Allah masih Memberi riski Kepada warga Gaza Yang masih hidup Akan ada jalan Yang akan nyampe ke situ Mungkin hal-hal Yang enggak kita tahu juga Jadi Tetap aja Kita Kan banyak tuh ya Narasi-narasi Bang nyampe enggak sih Bantuan ke Gaza Stres nih Sedih nih Segala macam ya Percaya aja Ketika kita udah ngebantu Insya Allah pasti nyampe ke sana Dan kita Di sana Bahkan Coach Rizki Udah sebulan setengah Di sana Itu ngeliat Berkali-kali Dia juga yang ngirim Bantuan tepung Tepung basket Terpal Terus hot meal Kemarin Sampai masuk ke dalam tenda ya Ada dokumentasi Sampai dari Lewat pintu perbatasan serapah Sampai ke dalam tenda-tenda Kita masih punya Dokumentasinya Alhamdulillahnya gitu Dan gue sendiri Menyarankan untuk Teman-teman yang ada di Indonesia Jangan menahan bantuan Kemanusiaan untuk mereka Maksudnya kayak Udah ada dana nih Enggak usah untuk recovery aja Sekarang nih lagi Enggak butuh recovery Sekarang ini mereka lagi Emergency 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 Respon masih Perang itu parah banget Di sana Sampai hari ini Gaza Rafah Rafah itu udah mulai diserang Itu perbatasan langsung Dengan Mesir Dibombardir sekarang 24 jam terakhir Kita live ini 24 jam ke belakang 107 warga Rafah Yang gugur Warga ya Warga gugur Jadi sekarang tuh Udah parah banget gitu Jadi menurut saya sendiri Untuk sekarang tuh Emergency teman-teman Harus Men-support terus Kalau mau recovery Ya gak apa-apa Nanti setelah Gencatan senjata Kalau mau recovery Kan kalau recovery tuh Namanya membangun kembali Enggak Dibilang ya Membangun kembali Ya itu belum terjadi sekarang Masih panjang gitu Apa kita tahan duit kita Mereka nih udah mulai kelaparan Jangan Justru Indonesia Nanti galang lagi aja Galang kali aja gitu Pasti orang Indonesia mah Orang-orangnya dermawan banget Mudah banget ngeluarin duit Apagi Dengar palesina tuh Bahwanya pengen nangis terus gitu kan Dan kalau kita lihat ya Ini Apa namanya Udah gak dikasih Udah dibombomin Ya kan Dihabisin Ketemu di jalan juga ditembakin Bahkan kemarin Semua binatang lewat aja Di sniper Itu parah itu Kambing di sniper Jadi bahan mainan Ada videonya Iya karena udah gak ada Udah orang udah pada gak ada gitu Orang lewat Sudah abis lah Orang udah Orang udah pada Ditembakin Yang nolong juga Ditembakin kan gitu kan Listrik dicabut Air dicabut juga Segala macam Cabut bantuan unruat ditutup Memang mereka udah kepengen Matiin yang udah di dalam aja Diblok semua Tapi mereka tetep masih bisa hidup Ada aja gitu caranya mereka untuk hidup Ini luar biasa ya Kita aja belum tentu sanggup Kita aja belum tentu sanggup Kita lagi Ujiannya berat Udah banyak loh dari kita juga Yang memilih untuk diem Untuk gak berbicara Banyak kan Banyak yang sekarang ini Ibaratnya seolah-olah Ngelihat banyak akun-akun raksasa Kemudian ditumbangkan Shocking Atau segala macam Kena shadow band Mereka ngerasa Masih punya kepentingan dengan akunnya Gitu Dan Udah mulai agak menurun kan Postingan mengenai itu Dan Kayaknya secara algoritma Sekarang udah gak terlalu banyak ke share Kalau kita gak nge-like Gak komen Kita gak dapet Kita gak dapet lagi Gitu Makanya ya jujur Gue masih suka julidin tuh akun-akun Tapi yang punya tokoh-tokoh ya Versi tokoh-tokoh Fils Morgan Atau si Siapa nama aja Justin Trudeau Kalau Khalid Bidun kan Temen kita juga Kita komen juga Makanya kita akan dapet Paparan-paparan itu gitu ya Nah Untuk Yang ada di rumah nih Kira-kira Apa yang harus kita lakuin nih Yang cuma punya Bisa memantau doang Mesti ngapain sih Temen-temen kita nih Banyak hal ya sih Jaya Kayaknya mulai dari Artinya kita yang di Indonesia Ya Apa sih yang mesti kita lakuin Yang pasti Yang kita harus tetap lakuin Doa Doa itu Paling mujarab Yang mana gak tau nih Doa mana kita yang akan dikabulkan Dan doa mana yang akan Nyampe ke Apa Dikabulkan di Gaza lah Gitu doa-doa kita untuk kemerdekaan Gaza Pertama itu Yang kedua Emang kalau kita punya materi Kita masih punya Kemampuan Kita support Melalui siapapun Siapapun Kalipada bikin juga kan Soalnya sih kita Ya kita Kita ada Ada hands foundation Hands foundation Jadi sekarang kita lagi perang Sebenarnya umat Islam Seluruhnya Seluruhnya bukan cuman Gaza Kita semua lagi perang Memang harus Terus mensupport dengan harta kita Melalui siapapun Bagaimanapun cara Yang penting Yang penting Percaya sama orang tersebut Atau lembaga tersebut Nyampe langsung Gas Itu yang kedua Yang ketiga Kalau secara Sosial media Kalau kita punya 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 Andil Kita punya follower Segala macem Menurut gue itu Sudah saat ini Sudah sesuatu yang Justru kita-kita yang punya ini Harus terus mengedukasi Terus mengedukasi Ketika yang udah mulai surut Atau yang gak punya follower Makan mungkin udah ngerasa Ah percuma gue ngasih Juga gak ada yang nonton Gak ada yang nge-like Atau viewer sedikit Yang kita-kita yang pada punya follower Harus nge-share Harus nge-share Harus bersuara Karena Dan dengan bagaimanapun caranya Insya Allah bisa kok Bisa kok kita Nge-share tanpa Melanggar aturan Kita pake soft Apa Soft voice Atau pake strategi-strategi Yang Tapi kita keberpengakan Kita tuh masih ada disini loh Dan itu Menyadarkan Untuk menginspirasi orang-orang Yang mungkin melihat Ih kayaknya udah suruh Ternyata ngeliat akun si A Oh masih bersuara Ngeliat akun si B Oh masih bersuara Itu kan menjadi inspirasi Dan yang Yang keempat tadi Lanjutin boycott Ya itu salah satu yang Masih bisa kita lakuin ya Lanjutin boycott sih Kita lagi perang bener-bener Udah banyak tuh tempat-tempat Boycott udah rame Kadang gue Apa Sampai berhenti tuh Videoin di hp-hp tuh Di hp gue tuh Gue videoin Ya Allah Udah mulai surut banget ini Kesini udah mulai rame Orang udah mulai belanja Lagi brand-brand yang terafiliasi Aduh gimana ya Apa Mereka udah mulai surut Atau mereka udah mulai pasrah Sama keadaan gitu Soalnya yang tempat Yang terboikot itu Yang tempat makanan itu Kadang-kadang bikin paket-paket murah Orang-orang yang Yang dulunya gak pernah nikmatin itu Jadi berpondong-pondong Sampai ada Ya dengan godaan Apa Baywan get one aja Kegoda gimana dengan gunung emas Banyak yang gitu Bagaimana dengan dajah datang Dajah datang gitu Dan tentunya juga Apa namanya narasi ini Kalau kita kemudian berhenti Menyurahkan gara-gara Mungkin view atau like-nya sedikit Berarti kita pertanyakan Niat kita juga Kita ngelakuin ini untuk likes Mungkin akun Akun Masari untung juga ya Udah Akun kondisi gimana akunnya Yang masih vokal nih Pasti kena shadow-shadow Turun follower lah Ya Kita dipakgerin gak boleh lewat Di follower Dibatesin Dibatesin Insya Allah Pasti akun-akun kayak Masari untung Turun setiap harinya follower pasti Ya kita Kita juga memang Kontribusinya mungkin Belum sehebat yang lain juga ya Jadi gak sehebat Motaz yang udah sampai Wah luar biasa Dia juga nyawa yang dikirim Mereka kan gitu Nah apalagi sekarang Ada kabar terbaru Israel Mengajukan Seasfire Ini kan unik ya Israel mengajukan Seasfire ya Yang mengajukan Seasfire malah Israel Melalui Qatar Ya kan Itu benar-benar Gue ketinggalan Itu kapan itu Baru Di mana dua hari belakangan Dua hari belakangan Dan belum di ACC sama Pasukan Perjuangan Ini unik banget Karena minta 6 bulan Gak di ACC sama Pasukan Perjuangan Iya Gak karena Balik benar-benar Mereka minta Apa Break Seasfire 6 bulan kan Gitu kan Nama aja Mereka break Nyiapin senjata lagi Ya Itu jadi pertimbangannya Pertimbangannya Kalau gak salah ya Bahwa Mungkin pertimbangannya Gak mau 6 bulan Maunya break Seterusnya kan gitu Merdeka Maksudnya mereka emang Butuh ngumpulin amunisi lagi 6 bulan Untuk ngebomin lagi gitu kan Ngapain kan gitu kan Tapi Sandra balikin kan gitu Kan narasinya Yang berat diperpolitikan mereka Adalah Sandra nya gak balik-balik Dan Sandra mau dibalikin Kalau Lu udah Udah selesai nih Sisfire gitu ya Sisfire permanent Tapi kalau permanent Sisfire Abis itu Si setan nyahu Oh Karena apa Berarti udah triliunan keluar Gak dapet apa-apa Gak dapet kemerdekaan mereka Secara Yang mereka mau Secara keseluruhan Duit abis doang Abis doang Utang dimana-mana Apa Tentara mati Ribuan Bener Warganya kabur Kalau bisa pas lagi break Gantian serang kesana kan gitu Kelarin Kelarin sekalian Masih masih ketawa Dia minta IDF yang minta Sisfire Masih dalam Agung Agungnya Akunnya si Khalid Jadi pembicaraan ini Dalam proses Gitu ya Gak tau Angkat juga Angkat Jadi mampretnya luar biasa Gitu Keren banget Jadi sementara ini Waktu yang kemarin Pertukaran Sandra juga Ya menentukan kondisinya Malah pasungan perjuangan Menentukan Ini ya Berarti kan Sebenernya Yang posisinya Menang Di field siapa Pejuangan jelas Pasukan Gaza Kita dirugikan dengan Orang Israel Yang menyerang warga sipil Sebenernya Kalau Israel itu gentle Dia harusnya nyarinya Ya ini Pejuang-pejuangnya itu Ya itu Memang gitu Strategi perang mereka Dari zaman dahulu Mereka udah bikin benteng Apartheid itu Masih random secara Masih Nyerang secara random Harusnya kalau mereka emang Canggih Mereka emang gentle Gentleman Mereka datang tuh Ngedatang yang sekecil itu Dibantu dengan dunia Dan sekutunya Harusnya habis Jadi ibaratnya Kalau mereka ngerasa Bahwa misalnya Ini pasukan perjuangan Mereka berikan Pasukan perjuangan itu Bersembunyi di rumah-rumah Kan gitu kan Di rumah-rumah sakit Di rumah-rumah Kan begitu narasinya Sekolah-sekolah Apa namanya Human shield Ada itu pasukan perjuangan Bersembunyi di Salah satu rumah sakit Di Telafif Maka akan dibom Tuh satu Telafif Logikanya kan Gak jelas Gak jelas Gak jelas Ini menarik ya Makin kesini Makin menarik Dan kita makin Ngeliat gitu Apa namanya Bahwa Sudah kita yang di Gaza Terbuat dari Jiwa yang berbeda Kayaknya Warbiasa sih Dari Gaza Ke Mesir Dari Mesir Jodhan itu Jiwa-jiwanya itu Ya gitu lah ya Orang-orang pilihan Pilihan kayaknya Negeri Syam namanya juga ya Bahutul Maktis Dan sekitarnya itu kan Yang akan Membelakan Menjadi tembok Tembok terakhir umat muslim Bahutul Maktis Dan sekitarnya Sekitarnya siapa Ya Syam itu Ada Mana Suriah Ada Libanon Ada Jordan Itu kan tanah Syam Jadi mereka lah Yang menjadi tembok umat muslim Jadi kalau misalkan Secara Syam ini runtuh Berarti umat muslim Secara Dunia runtuh Tapi saat ini Kita masih Masih punya harapan besar Dan insya Allah Kita akan menang Maka dari itu tadi Langkah-langkah Perjuangan Support Suara Itu dibutuhkan banget Jadi memang Muslim itu Dibangun dengan Optimisme yang sangat tinggi Ini masalah luar biasa Walaupun Sudara kita di Tanah Syam Kita disini Besoknya kiamat Kita suruh nanam kurma Ibaratnya Optimisme kita Lagi kalah Kita masih berjuang Ini masih Skor sementara Ibarat kalau kita main bola Ketinggalan 10-0 aja Masih Masih bisa Ngebalikin keadaan Ini seru banget Ini obrolan kita Dan Teman-teman ini Apa namanya Konsisten dalam perjuangannya Dan langsung ke Lokasi guys Dan kita masih ada Plan untuk berangkat Berangkat lagi ya Jadi teman-teman yang Kalau ingin support Kira-kira Gimana Follow akun apa Terus kirim kemana Kalau melalui kita Kalau melalui kita Bisa follow akun Hands Foundation Itu akun ofisial kita ini Hands Foundation Kalau Akun pribadi kita Itu ada Hamzah.tamimi Ini ada Muhammad93R Disitu Teman-teman bisa langsung Direct komunikasi Alat DM kita Atau langsung DM akunnya Hands Foundation Juga bisa Yang mana Insya Allah Kita masih open Donasi Untuk Berangkat lagi Kesana Yang Mungkin masih Belum kita tentukan Kapan ya Cuman yang pasti Kita masih punya Beban amanah Untuk melalukan lagi Dan kita pengen lagi Pengen lebih lagi Daripada yang kita kemarin Kesana itu Maka kita masih Bang Rizky Mungkin masih komunikasi Sama teman-teman KBRI Gimana cara kita bisa Masuk Direct langsung Jadi buat teman-teman Bisa melalui Kita Dan melalui siapapun Juga melalui Mas Hari Untung Dan semua teman-teman Yang bersuara Berjuang langsung Ke daerah sana Karena itu Jadi Hujah kita Kelak Pada masyarakat Masya Allah Luar biasa guys Dan sekali lagi Mungkin kita mengatkan Di satu Sisi Perbincangan Geopolitik kita tadi ya Dengan apa yang terjadi Di sana gitu Ada Bantuan dari Dari huti Atau dari mana Segala macam Kita jangan langsung Terpukau Tapi kita Menganggap ini Sebuah rezeki aja Dari Allah gitu ya Kita lihat Kita pandang ini Sebuah rezeki aja Dari Allah Kemudian langsung Kita langsung berpihak Sama sana Dan sama sini Ibaratnya yang Di belakang kita Gak pernah tahu Ada drama apa Yang terjadi Dan bahkan fitnah-fitnah Bahwa pasukan perjuangan Itu terafiliasi Dengan ini Dan anu Segala macam Itu Sebuah fitnah Yang sudah diklarifikasi Sendiri Soalnya disini Disampaikan oleh orang Yang Lumayan berpengaruh Jadi banyak yang Percadangkan hal itu Kalau pejuang Terafiliasi dengan Kalau melompok A, B, C Ya berarti Clear bahwa Gak terafiliasi Dengan siapa-siapa Kalau mau bantu silahkan Tapi gak ada perjanjian dari kita Katanya begitu kan Bahkan Sorry Pejuang Nge-post Itu kata-kata Kemarin gue ada Di Twitter Yang artinya adalah Kalian Gak perlu datang ke Gaza Untuk membantu kami Itu kata para pejuang Kalian cukup Memboykot Kalian cukup Mendoakan kami Dan kalian cukup Memberikan donasi Yang masuk ke Dalam Gaza Artinya Tadi Perjuangan Perjuangan mereka itu Masih terus dilakukan Dan kita Berjuang itu Gak perlu masuk Kita gak bisa masuk nih Yaudah kita gak bisa masuk dulu Tapi kita Tindak-tindaknya Kita perlu Diperlukan Sama para pejuang Gaza ini Dan mereka akan terus Memperjuangkan Islam Disana Sampai merdeka Palestina Tambah satu lagi Yang terkait Geopolitiknya itu Ketika saya tanya Sama orang-orang yang ada di Turki Di berbagai tempat disana Orang-orang Arab Mereka jawabnya Udah Sikap kita Ya kita biarkan aja Apa yang terjadi dengan mereka Mereka Kita jangan terlalu terpukau Seperti yang Disampaikan sama Mas Ari Oh gitu ya Ini sebuah drama besar Teman-teman semuanya Mudah-mudahan kita tetap teguh Ya kita sunarnya langsung ke Allah aja ya Betul Ya mudah-mudahan ada kabar bagus Dalam waktu Apa Dekat ini ya Siapa tuh ketika ditayangkan Udah si Spire Kita gak tau ya Amin Dan kita doakan Ini teman-teman kita Ini para suruh-suruh kita Perjuang ini Tetap dijaga Allah Ya Kemudian diberikan kesehatan Untuk tetap Bisa menjalankan Kenaman-amanah Ini untuk teman-teman semuanya Dan terima kasih nih Para Sheikh untuk datang kesini Sheikh Mudah-mudahan Ihtiarnya Untuk membantu Wanita-wanita Syria Untuk mendapatkan Imam yang baik ya Ini yang jadi bahan goreng Dan mudah-mudahan Apa namanya kita semua Nanti suksat bisa Sholat di Majidul Aqsa Amin Itu cita-cita banget sih Dengan santai Dengan Merdeka Dengan tenang Jasa kelahir Untuk kehadiran Sama-sama Dan jika dirasa Ini menarik Teman-teman semuanya Atau juga informatif Monggo silahkan Di share sebanyak-banyaknya Monggo silahkan Jika ada yang merasa Kurasa berdapat Itu boleh-boleh saja Mau diskusi bareng Ayo aja Monggo silahkan Tentunya sampai ketemu lagi Di episode berikutnya Dari cerita untung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh